Li Qingshan masih memiliki senyuman tipis di wajahnya. Meski sedikit sedih, dia tidak merasa sedih. Setan kera yang memancing di bulan ditakdirkan menjadi ilusi. Mengapa dia harus bersedih saat cahaya bulan menyinari telapak tangannya? Kami adalah suami istri. Apakah kamu tidak punya sesuatu yang ingin kamu katakan padaku? Yang Miaozen mau tidak mau bertanya. Tria di hadapannya ini pernah membuatnya begitu tergila-gila hingga ia melahirkan seorang anak untuknya. Banyak yang ingin kukatakan padamu, tapi kita bukan suami istri. Aku ingin meninggalkanmu, tapi aku tidak menyangka kamu akan selangkah lebih maju dariku. Tidak, Yang Miaozen juga merasakan tusukan sakit di hatinya. Li Qingshan berkata dengan pasti, tidak. Saya pernah memiliki seorang wanita yang ingin saya nikahi, tetapi pada akhirnya, saya mengecewakannya. Saya pikir saya bisa mengajaknya berkeliling dunia, tetapi pada akhirnya, saya menyadari bahwa itu hanya angan-angan saya. Sejak hari itu, saya bersumpah bahwa saya tidak akan pernah menikah lagi, dan saya tidak akan pernah mengucapkan sumpah cinta abadi kepada siapapun. Bagi orang-orang di generasi saya, perubahan-perubahan dalam hidup itu terlalu mudah. Yang Miaozen akhirnya mengerti mengapa dia hanya memiliki selir tetapi tidak pernah mengadakan pernikahan apapun. Dia awalnya berpikir bahwa dia terlalu gelisah dan tidak tahan dengan birokrasi ini. Dia menghela nafas pelan dan berkata, aku mengerti. Jadi begitulah adanya, aku belum pernah mendengarmu mengucapkan kata-kata ini sebelumnya. Li Qingxian berkata sambil tersenyum, saya tidak bodoh. Kenapa aku harus mengucapkan kata-kata menjengkelkan ini? Kenapa kamu tidak takut menggangguku hari ini? Tidak peduli betapa acuhnya kamu, aku tahu kamu adalah orang yang menghargai hubungan. Saya khawatir masih ada sesuatu di hati Anda yang tidak bisa Anda tinggalkan, dan itu akan mempengaruhi kenaikan Anda. Bagaimanapun juga, kamu adalah seorang wanita. Sangat sedikit wanita seperti Gu Yanying. Jadi, apakah kamu menyukai Presiden Gu atau aku? Li Qingxian menggelengkan kepalanya, mari kita tidak membicarakan hal ini. Duduklah dan dengarkan aku. Anda baru saja memulai setelah Anda naik. Jadi keduanya duduk berhadapan, yang satu berbicara dan yang lain mendengarkan. Dari hal-hal yang perlu diperhatikan selama masa kesengsaraan, metode kultivasi setelah kenaikan, hingga pertempuran antar kultifator, Li Qingxian mewariskan semua pengetahuan yang mungkin bisa diagunakan kepada Yang Miaozen, tidak peduli betapa sepelanya itu. Dia seperti seorang guru yang memberikan instruksi kepada muridnya yang akan meninggalkan pengasingan. Yang Miaozen bertanya dari waktu ke waktu. Itu bukan lagi seorang pangeran dan selir, tetapi seorang senior dan junior. Kedua pembudidaya sedang berkomunikasi. Tanpa disadari, sedikit kesedihan karena perpisahan telah hilang sama sekali, dan malah dipenuhi dengan kerinduan dan harapan akan masa depan. Tiga hari kemudian, Guntur menderu. Yang Miaozen membubung ke langit untuk menahan petir kesusahan. Sesaat kemudian, awan petir menghilang. Yang Miaozen kembali menatap Li Qingxian, mengangguk sedikit, dan menghilang ke Cakrawala. Sejak saat itu, mereka terpisah dari kehampaan yang tak terbatas dan terpisah di lautan bintang yang luas. Kemungkinan besar mereka tidak akan pernah bertemu lagi. Bukan karena mereka pelin-pelan, tapi karena mereka mempunyai tujuan yang lebih besar dan mendoakan yang terbaik bagi satu sama lain. Itu lebih baik daripada mengingat gundukan tanah. Li Qingxian diam-diam berkata, Miaozen, semoga perjalananmu aman. Dia berbalik dan kembali ke kota Zhongdu, menggunakan klonnya untuk mengamati kesengsaraan kenaikan surgawi. Dia telah memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang hukum langit dan bumi di dunia ini. Dia perlu memahaminya dengan benar. Ketika dia meninggalkan dunia ini di masa depan, itu akan sangat membantu. Setelah melahap Frost Perfecture Cauldron, dunia ini mulai mengalami perubahan halus. Namun perubahan ini tidak terjadi secara instan. Sebaliknya, mereka halus. Mungkin suatu hari nanti, gunung dan sungai di dunia ini juga dapat berkondensasi menjadi segel ilahi dari pegunungan dan sungai, atau bahkan berkembang menjadi dunia yang lebih luas. Namun, hal itu terjadi ribuan tahun kemudian. Dan Li Qingxian akhirnya tidak merasa bosan lagi. Di kota Zhongdu, istana yang telah dihancurkan oleh petir surgawi dan api duniawi dengan cepat dibangun kembali. Itu memiliki gaya Qingxu yang berbeda, terutama patung besar yang berdiri di alun-alun dengan pedang panjang di punggungnya, memandang ke kejauhan. Itu adalah penampilan Li Qingxian, orang yang lewat harus memberikan penghormatan. Jauh di dalam istana, Li Qingxian sedang berbaring di tempat tidur dengan kepala di sangga. Makanan ringan ditempatkan di sekelilingnya. Ada kacang tanah, biji melon, buah-buahan, dan kue-kue. Dia dengan santai mengambilnya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Ada senyuman misterius di wajahnya, dan dia tampak seperti sedang melamun. Tangannya tidak menyentuh apapun di piring dan langsung berteriak, Fei Hong, biji melon. Fei Hong tanpa daya menyajikan biji melon dan dengan mudah membersihkan cangkang dan cangkang biji melon yang menumpuk di lantai. Ini adalah tempat rahasia tempat Gu Yanying bekerja. Pembantu biasa tidak memiliki kualifikasi untuk masuk. Hanya dia, kepala pelayan, yang bisa secara pribadi melayani Raja Kesatria ini. Sejak hari itu dan seterusnya, Li Qingxian menjadi semakin malas. Dulu, dia sering berjalan-jalan. Sekarang, dia praktis berbaring di tempat tidur tanpa bergerak. Dia tidak tidur siang dan malam, dan sebenarnya ada sepasang lingkaran hitam di bawah matanya. Dia adalah Raja Kesatria yang tak terkalahkan dengan seni bela diri yang tak tertandingi. Hahaha. Li Qingxian tiba-tiba tertawa, mengejutkan Fei Hong. Namun, dia melihat matanya kosong dan tidak melihat apapun. Dia hanya bisa menghela nafas berat. Dia memandang Gu Yanying, yang sedang berkonsentrasi menangani urusan resmi, dan bertanya, pemimpin persekutuan Gu, apakah yang mulia baik-baik saja? Kamu tidak perlu khawatir tentang dia. Dia saat ini sedang memahami hukum langit dan bumi. Memahami hukum langit dan bumi. Fei Hong menatap Li Qingxian lagi dan melihat senyuman di wajahnya telah menghilang. Sebaliknya, itu menjadi agak mesum. Di dunia ini, apapun yang dilakukan seseorang, mereka tidak dapat melakukannya tanpa memahami hukum langit dan bumi. Dia belum pernah melihat seseorang yang memahami hukum langit dan bumi seperti ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan pergi. Tanpa mengangkat kepalanya, Gu Yanying bertanya, «Kingshan, lihatlah bagian selatan wilayah selatan. Saya baru saja menerima kabar bahwa ada beberapa pemilik gua di sana yang tampaknya tidak begitu damai. Ah, tunggu sebentar. Oh, aku melihatnya. Sekelompok penduduk desa dari 72 gua telah mengumpulkan sekelompok besar penduduk asli untuk sebuah pertemuan. Mereka mengatakan bahwa undang-undang baru Anda terlalu keras, dan mereka memikirkan cara untuk menolaknya. Setelah bertahun-tahun, tidak ada lagi organisasi yang berani melawan masyarakat dunia. Namun, segala macam tindakan oportunistik dan terselubung masih tidak bisa dihindari. Undang-undang yang dikeluarkan seringkali menjadi tidak dapat dikenali ketika sudah mencapai tingkat yang lebih rendah. Beberapa orang bahkan memanfaatkan situasi ini dan merusak reputasi masyarakat dunia. Alasan mengapa Gu Yanying mengatur agar Li Kingshan tinggal di sini adalah untuk menggunakannya sebagai pengawas super. Tidak ada apapun di dunia ini yang dapat disembunyikan darinya. Dia dapat segera memahami situasi yang paling nyata, dan kemudian menggunakan metode yang ditargetkan untuk mengubah undang-undang pada waktu yang tepat. Pada saat yang sama, dia akan menjaga martabat hukum dan membuatnya lebih sesuai dengan jalan neraka. Mengikuti pemahaman Li Kingshan tentang hukum langit dan bumi, tidak lagi sesederhana mengamati masa kini. Bahkan termasuk masa lalu dan masa depan. Dalam sekejap mata, dia bisa mengetahui sebab dan akibat dari suatu hal. Dia bahkan bisa mengintip perubahan paling halus di hati orang-orang. Ia juga bisa melakukan banyak tugas dan memantau kejadian di berbagai tempat pada waktu yang bersamaan. Ini memang merupakan sarana para dewa. Namun, dia menggunakan kemampuan ini seperti acara TV. Dari romansa orang kaya dan berkuasa hingga romansa pedesaan, dari dunia hewan hingga manusia dan alam, setiap saluran penuh dengan kesenangan dan mengharuskannya untuk terus memantaunya. Selain itu, ada beberapa, itu, program yang sering dia tonton juga. Satu-satunya hal yang membuat Gu Yanying merasa beruntung adalah dia akhirnya berhenti membuat keributan untuk kembali ke sembilan prefektur. Li Kingshan sepertinya merasakan sesuatu dan tiba-tiba berkata, Gu Yanying, setelah saya memahami hukum langit dan bumi di dunia ini, kita akan kembali ke sembilan prefektur. Jangan pernah berpikir untuk menundanya. Baiklah, silakan lanjutkan. 1242. Hujan musim semi, guntur musim panas, angin musim gugur, salju musim dingin, empat musim berganti. Di tengah kesengsaraan petir, Li Kingshan melihat teman-teman lamanya satu persatu. Dia bertanya kepada bayi Rahu dan Xiaoming, menurutmu kemana mereka akan naik? Luohou Xiaoming telah menjadi sangat kecil bahkan lebih kecil dari bayi yang baru lahir. Li Kingshan bisa menggendongnya dengan satu tangan. Kulitnya juga menjadi merah muda. Seringkali, matanya terpejam seolah-olah dia adalah bayi yang sedang tidur. Namun, alisnya selalu berkerut, dan ekspresinya terkadang berubah menjadi ganas. Dia berkeringat banyak hingga pakaian lampinnya akan basah kuyuk dalam hitungan detik. Seolah-olah dia berada dalam mimpi buruk yang tidak dapat dia bangunkan. Li Kingshan akan selalu membangunkannya saat ini dan menanyakan sesuatu padanya. Jadi, Luohou Xiaoming membuka matanya. Matanya seterang batu rubi, tapi tertutup lapisan kabut. Setelah beberapa saat kebingungan, dia kembali sadar. Bibirnya bergerak, dan dia menjawab dengan samar, enam jalan reinkarnasi. Seperti dugaanku. Li Kingshan mengangguk. Belum lama ini, seorang Asura di bawah komandonya naik. Melalui sudut pandang bayangan cermin, dia dengan jelas melihat pusaran berwarna darah berkembang di kehampaan dan menelan Asura. Awalnya, dia mengira itu naik dari dunia kecil ke dunia menengah, dan kemudian dari dunia menengah ke dunia besar. Sekarang, tampaknya enam jalan reinkarnasi ini adalah tujuan akhir dari semua dunia yang kosong, baik itu hidup atau mati. Itu bisa dimengerti. Tentu saja, para ascender tidak bisa melintasi kehampaan menuju dunia lain. Hanya enam jalan reinkarnasi yang terhubung ke setiap dunia, dan hanya dengan demikian ada kemungkinan untuk naik. Namun, bentuk enam jalan reinkarnasi seperti apa yang ada masih merupakan sesuatu yang tidak dapat dipahami oleh Li Kingshan. Tapi sekarang, dia perlahan-lahan memahami dunia ini. Luo Hou Xiaoming tertidur lagi. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi ganas, bahkan dipenuhi teror. Asura selalu dikenal karena keberanian dan keberaniannya. Namun apa yang membuat putra ilahi Asura ini menunjukkan ekspresi seperti itu. Mimpi buruknya menjadi semakin dalam, begitu dalam bahkan Li Kingshan tidak dapat membangunkannya lagi. Nafasnya juga menjadi semakin lemah hingga hampir tidak ada. Suatu hari, setelah tertidur sangat lama, sampai-sampai Li Kingshan mengira dia tidak akan pernah bangun lagi, dia tiba-tiba membuka matanya dan menangis seperti bayi. Dia dipenuhi dengan kesedihan dan kepahitan yang tak ada habisnya. Li Kingshan terkejut. Dia mengambil lampin itu dengan tergesa-gesa, tapi dia mencium bau darah. Dia membuka lampin dan melihatnya. Kulit lembutnya pecah-pecah saat tetesan darah menetes, memicu teratai merah. Perasaan naluriahnya akan bahaya membuatnya melepaskan Luohou dan Xiaoming, mundur jauh. Api teratai merah benar-benar memberinya perasaan yang bahkan lebih menakutkan daripada api sama di tulang putih milik Xiaoan. Mereka tampaknya memiliki hukum yang bahkan lebih mendalam dan kuno daripada hukum dunia. Ia tidak dapat ditentang, melewati seluruh dunia di dunia. Hukum inilah yang menjadi bumerang bagi putra ilahi Asura yang pernah memiliki kekuatan ilahi tertinggi. Gu Yanying, yang sedang fokus merevisi undang-undang baru, juga tercengang. Dia menatap teratai merah yang mekar dan merasa bahwa bahkan hukum alam naraka tidak dapat dibandingkan dengan hukum yang terdapat dalam teratai merah. Li Kingshan dan Gu Yanying sama-sama menahan nafas. Setelah teratai merah mekar hingga puncaknya, semuanya mulai layu. Tangisan Luohou kecil berhenti, dan dia meludahkan bunga teratai merah. Teratai merah ini lebih besar dari semua teratai merah lainnya, dan kelopaknya mekar. Besarnya sebesar wastafel, dan ada bayi tergeletak di dalamnya. Anehnya, bayi ini juga terlihat seperti Luohou kecil, dan dia memiliki senyuman bahagia di wajahnya, tanpa sedikitpun kesedihan. Melihat ke dasar teratai, Luohou kecil telah berubah menjadi abu. Bunga teratai terakhir pun perlahan layu dan akhirnya menghilang. Semua ini terjadi dalam sekejap. Bayi itu merangkak dari tanah dan memandang dirinya sendiri dengan ekspresi puas. Dia meletakkan tangannya di pinggangnya dan dengan bangga memamerkan gajah kecil di bawahnya. Pada saat itu, dia menghapus semua kesedihan dan kesedihannya. Dia menunjuk Li Qingshan dengan arogan. Li Qingshan, ambilkan aku sesuatu untuk dimakan. Saya ingin susu segar dan anggur. Li Qingshan dan Gu Yanying saling berpandangan. Mereka masih tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Sepertinya ada perubahan mengejutkan yang terjadi pada Luohou Xiaoming, tapi sepertinya dia menjadi lebih sombong. Li Qingshan berkata ragu-ragu, Ming kecil. Mem, Ming itu Ming, tapi hilangkan kata, sedikit. Mulai hari ini dan seterusnya, saya Luo Xiaoming. Baiklah, Ming kecil. Itu Luohou Xiaoming. Ekspresi Luohou Xiaoming menjadi gelap. Tidak masalah, Ming kecil. B asteris bintang. Luohou Xiaoming memelototi Li Qingshan. Matanya penuh semangat juang, seperti asura sungguhan. Li Qingshan perlahan mendekatinya dan berjongkok. Dia dengan ragu-ragu mengulurkan tangan kanannya dan melengkungkan jari tengahnya. Apa yang sedang kamu coba lakukan? Jangan berani-berani. Tubuh Luohou Xiaoming bergoyang saat dia mencoba menghindari tangan Li Qingshan. Dengan baik, Li Qingshan menjentikan dahi Luohou Xiaoming. Luohou Xiaoming jatuh ke tanah, wajahnya memerah karena marah. Li Qingshan menggaruk dagunya dan tertawa kecil. Kupikir kamu tiba-tiba memperoleh kemampuan luar biasa, tapi ternyata kamu hanya biasa-biasa saja. Luohou Xiaoming duduk di tanah. Li Qingshan, aku pasti tidak akan memaafkanmu di masa depan. Li Qingshan perlahan melengkungkan jari tengahnya. Luohou Xiaoming memutuskan bahwa orang bijak tahu lebih baik untuk tidak bertarung ketika ada rintangan yang menghadangnya. Li Qingshan memerintahkan seseorang untuk membawakan susu segar dan anggur. Luohou Xiaoming segera mengabaikan semuanya dan mulai makan dan minum. Gu Yanying bertanya dengan rasa ingin tahu, Ming kecil, api apa yang barusan itu? Luohou Xiaoming berkata dengan marah, api karma teratai merah. Lalu dia berkata dengan serius, kita harus segera meninggalkan tempat ini. Mengapa? Li Qingshan mengangkat alisnya. Ini sebenarnya kasus para kasim yang panik, bukannya kaisar. Apakah kamu memperhatikan adanya perubahan pada diriku? Luohou Xiaoming mengepalkan tangannya. Kamu sudah dewasa. Gu Yanying sangat memperhatikan bahwa Luohou Xiaoming memiliki lebih banyak rambut di kepalanya dibandingkan saat dia dilahirkan dari api karma teratai merah. Pidatonya juga lebih jelas. Tapi Li Qingshan lebih memperhatikannya. Awalnya, meskipun Luohou Xiaoming tidak ditolak oleh dunia ini, dia juga tidak diterima oleh dunia ini. Namun sejak ia terlahir kembali dari api karma teratai merah, kispiritual langit dan bumi telah berkumpul ke arahnya. Itu tidak bisa dihentikan. Itu benar. Jika ini terus berlanjut, tidak lama lagi saya akan menghadapi kesengsaraan surgawi pertama. Saya tidak bisa naik ke dunia ini, atau saya akan kembali ke alam asura. Kata Luohou Xiaoming. Berbeda dari Li Qingshan, yang merupakan dewa dunia yang setengah matang, dia adalah dewa yang alami dan merupakan dewa dunia yang setengah matang. Lahir, di dunia ini. Dia adalah anak takdir yang dilindungi oleh dunia ini. Bahkan jika dia diisolasi dari kispiritual langit dan bumi, hanya dengan makan dan minum saja akan memungkinkannya untuk tumbuh dengan cepat. Dia akan tumbuh lebih kuat setiap detiknya hingga dia mencapai batas yang bisa ditampung dunia ini. Iya, ibumu mencarimu kemana-mana. Anda tidak bisa langsung masuk ke dalam perangkapnya. Li Qingshan menyetujuinya. Dia bertanya pada Gu Yanying dengan tidak sabar, Gu Yanying, kamu datang atau tidak? Apakah kamu tidak akan memahami hukum langit dan bumi? Aku hampir selesai. Saya bisa mempelajari sisanya ketika saya kembali ke negeri sembilan prefektur. Apakah kamu tidak takut kehilangan koneksi dengan dopelgangermu? Wanita bodoh, jangan remehkan bakatku. Baiklah, ayo berangkat. Tapi, kawan pintar, dimanakah negeri sembilan prefektur? 1243. Li Qingshan menatap Gu Yanying dengan marah dengan alis tebal terangkat. Dia mengepalkan dan kemudian membuka tangannya sambil menatap lehernya yang ramping dan indah. Angin kencang bertiup di langit, awan gelap bergulung, dan Guntur bergemuruh. Kemarahannya telah mengubah warna angin dan awan. Gu Yanying tahu bahwa dia benar-benar marah. Dia buru-buru menjelaskan, saat kami datang ke sini, kami hanya mengandalkan bulu rok untuk mengambil keputusan. Kami secara acak memilih dunia kecil yang kosong. Tidak mudah untuk kembali ke tempat kami datang. Kalau begitu, kenapa kamu tidak membiarkan bulu kunpeng mengambil keputusan lagi? Li Qingshan menggonggong. Guntur tiba-tiba menggelegar di luar ruangan. Gu Yanying tersenyum pahit. Meskipun bulu rok adalah benda spiritual, ia tidak memiliki kecerdasan apapun. Sekarang saya telah mewarisi sebagian dari warisannya, ia tidak dapat mengambil keputusan sendiri. Jadi selama ini kamu membodohiku. Pantas saja anda menunda kepulangan anda. Gu Yanying, oh, Gu Yanying, selama ini aku mempercayaimu. Beraninya kamu memperlakukanku seperti ini. Li Qingshan mengambil satu langkah ke depan. Taringnya menonjol, dan wajahnya penuh keganasan. Guntur bergemuruh, dan kilat menyambar di wajahnya. Beberapa garis harimau terlihat samar-samar. Jelas sekali dia benar-benar ingin membunuhnya. Gu Yanying menghela nafas dalam hatinya. Dia tahu jika dia tidak menangani hal ini dengan benar, hidupnya mungkin dalam bahaya. Tidak peduli betapa santainya dia, ada seekor harimau ganas di dalam hatinya. Jika dia benar-benar marah, dia tidak akan berhati lembut. Saat itu, membayar dengan tubuh saya tidak lagi menjadi lelucon. Dia benar-benar harus membayar dengan tubuhnya. Jika dia melewati kehampaan dan mengatasi semua kesulitan, akan menjadi tragedi besar jika dia mati di tangannya pada akhirnya. King Shan, saya baru mengetahuinya belum lama ini. Saya tidak bermaksud menipu Anda. Awalnya aku ingin menunggumu menjadi dewa dunia sejati. Lalu, saya mungkin bisa sepenuhnya mewarisi warisan rock dan menemukan jalan kembali. Hei, dia bisa menunggu, tapi aku tidak. Luo Hou Xiaoming mengetahui asal usul bulu itu. Dia tahu bahwa dengan basis budidaya Gu Yanying, dibutuhkan lebih dari 8 hingga 10 tahun baginya untuk mewarisi warisan. Belum lagi di dunia seperti itu. Diam, Li King Shan berteriak. Luo Hou Xiaoming mengangkat bahu. Dia telah mempelajari tindakan ini dari Li King Shan, menunjukkan bahwa itu tidak masalah sama sekali. Bagaimanapun, selama dia tidak kembali ke alam asura, dia bisa pergi ke dunia yang lebih besar. Adapun Gu Yanying, mungkin tidak masalah apakah dia kembali ke 9 wilayah atau tidak. Hanya Li King Shan yang harus kembali untuk mencari N kecil. Luo Hou Xiaoming melanjutkan, bahkan jika ada jalan, itu masih belum cukup. Saya juga menyarankan Anda untuk berhenti mencari dunia asli Anda. Anda tidak tahu berapa banyak bahaya yang ada di kehampaan. Terakhir kali, bulu kunpenglah yang membantu Anda memilih rute terbaik. Apakah ini masih merupakan rute terbaik? Anda harus belajar menjadi lebih pintar. Ming kecil, kamu sendiri yang memintanya. Li King Shan mengulurkan tangan dan meraih Luo Hou Xiaoming. Dia membidik pantatnya dan menamparnya dengan keras. Di luar pintu, hujan deras mengguyur. Luo Hou Xiaoming mengutup dan berjuang sekuat tenaga. Sebagai anak ilahi yang bermartabat, kapan dia pernah mengalami penghinaan seperti itu? Gu Yanying tidak tahu harus tertawa atau menangis. Dia mengingat apa yang dikatakan Li King Shan sebelumnya, lagi pula, memukuli seorang anak di hari hujan tidak ada gunanya. Hatinya dipenuhi penyesalan pada mereka berdua. Jika bukan karena dia, Li King Shan tidak akan mendarat di dunia ini. Dan Luo Hou Xiaoming telah sepenuhnya menyalahkannya, menanggung kemarahan Li King Shan yang sangat besar. Pedang bunga liar dan ketapel bernama, ia kecil, diam-diam ditempatkan di tempat tidur. Mereka bahkan berbicara satu sama lain dan merasa sangat malu. Kedua orang ini terlalu tidak tahu malu. Ini adalah konfrontasi pertama mereka, dan berakhir dengan kemenangan telak Li King Shan. Namun, Luo Hou Xiaoming juga mengutuk ke delapan generasi leluhurnya. Pada saat ini, dia sedang menatap Li King Shan dengan mata pembunuh. Li King Shan sama sekali mengabaikannya. Dia menarik nafas dalam-dalam dan mendapatkan kembali ketenangannya. Matanya tenang dan jauh. Di saat genting, perempuan memang tidak bisa diandalkan. Iya, anak-anak juga tidak bisa diandalkan. Eh, Gu Yanying mencubit pangkal hidungnya dan tidak bisa berkata-kata. Sebenarnya ini tidak ada hubungannya dengan laki-laki atau perempuan, tua atau muda. Menyeberangi kehampaan dengan pengembangan kesengsaraan surgawi tingkat tiga dan melakukan perjalanan bola bali antara dua dunia yang sangat jauh adalah seperti meminta seorang anak untuk melintasi gurun tanpa persiapan apapun. Yang bisa ia andalkan hanyalah bulu kun peng itu. Apalagi dia tidak bisa sepenuhnya mengendalikan satu-satunya alat transportasi itu. Kami akan berangkat besok. Aku akan menyimpulkan rutenya. King Shan, kamu tahu, mustahil bagimu untuk menyimpulkannya. Gu Yanying mengerutkan kening. Tidak peduli seberapa besar dia percaya pada metode Li King Shan, dia masih memiliki akal sehat dasar. Jarak antara kedua dunia ini mungkin jutaan mil. Apalagi itu bukan garis lurus. Entah berapa banyak liku-liku yang memuat informasi yang bahkan lebih rumit dari hukum dunia ini. Saat kita meninggalkan dunia ini, kekuatanku akan pulih dan aku bisa mulai menyimpulkan. Meskipun saya tidak bisa menyimpulkan seluruh rute sekaligus, saya bisa menggunakan perubahan benda langit untuk mengurangi kesulitan dalam deduksi. Ekspresi Li King Shan tenang. Dia berbicara seolah-olah itu adalah hal yang sangat biasa, seolah-olah dia hanya berjalan sambil mencari rute. Ini bisa dibilang bunuh diri. Gu Yanying mau tidak mau berkomentar seperti ini. Dengan jarak yang begitu jauh di antara mereka, selama ada sedikit penyimpangan dalam pengurangannya, mereka tidak akan pernah bisa mencapai tujuan. Selain itu, deduksi menghabiskan banyak kekuatan spiritual. Void tidak bisa menyuplainya sama sekali. Inilah yang kamu janjikan padaku. Li King Shan mengangkat alisnya. Kemudian, dia menarik kembali ekspresinya dan berkata, jika kamu tidak ingin pergi, aku tidak bisa memaksamu. Anggap saja nasib kita sudah berakhir. Mulai sekarang, kamu berjalan di jalanmu sendiri, dan aku akan menempuh jalanku. Mari kita berpisah di sini. Gu Yanying merasa jantungnya seperti ditusuk, tapi tanpa bulu kunpeng, bagaimana kabarmu? Li King Shan berkata dengan tekat, saya akan kembali ke sembilan benua melalui enam jalan reinkarnasi. Luo Ho Xiaoming tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejeknya. Ha, sungguh sebuah lelucon. Rencana ini bahkan lebih bodoh daripada yang baru saja terjadi. Tahukah Anda seberapa besar enam jalan reinkarnasi? Apakah menurut Anda hanya karena enam jalan reinkarnasi terhubung ke dunia lain, Anda dapat menggunakannya sebagai jembatan? Tidak peduli betapa berbahayanya, saya harus kembali ke sembilan benua. N kecil menungguku di sana. Aku sudah membuatnya menunggu terlalu lama. Li King Shan melangkah keluar pintu. Badai petir datang dan pergi dengan cepat. Dalam sekejap mata, awan telah menyebar, dan sungai star yang luas menjadi semakin mempesona. Saat ini, dia sedang menunggu kepulangannya di suatu tempat di seberang sungai star. Dia tidak pernah meragukan hal ini. Dengan demikian, sungai bintang yang tak berujung ini memperoleh makna dan menyatu ke dalam dadanya. Tiba-tiba, suara guyanjing terdengar di belakangnya, kalau begitu ayo pergi. Li King Shan berbalik dan melihat senyuman di bibirnya. Dia anggun seperti angin, jadi dia balas tersenyum. Apakah kamu sudah gila? Luo Hou Xiaoming terkejut. Jika dia ingin meninggalkan dunia ini, kepercayaan terbesarnya adalah guyanjing. Jika dia meninggalkan dunia ini, dia harus mengikutinya. Li King Shan bertanya, apakah kamu takut? Mata Luo Hou Xiaoming berpindah-pindah antara Li King Shan dan guyanjing. Mereka tampak bersinar dengan cahaya yang bahkan dia, mantan dewa, harus hadapi. Kalian berdua bajingan terkutuk. 1244 Di musim dingin yang dalam, di utara. Langit malam cerah seperti baru dicuci. Dan cahaya bulan seterang es. Itu bersinar di hutan yang luas, dan salju melonjak. Sebuah puncak berdiri di dataran bersalju di hutan. Kata-kata, sekte pedang dunia, terukir dalam di tebing, menghadap ke dunia di selatan. Terjadi keributan di hutan, dan seorang pemuda melompat keluar dari hutan. Dia menatap empat kata besar itu dan tersenyum mencemoh. Wajahnya tampan, dan rambut hitam pendeknya bercampur kilau kemasan. Matanya bulat, dan dia tampak cerdas. Kemudian, dia mendarat dengan ringan di atas salju tanpa meninggalkan jejak. Matanya tertuju pada punggung seorang pria jangkung di dasar jurang, dan dia menunjukkan ekspresi yang rumit. Ada kebaikan dan rasa hormat dari lubuk hatinya, tapi ada juga kebencian dan ketidakpuasan. Tapi ada satu hal yang tidak diragukan lagi. Di dalam hatinya, pria ini jauh lebih tinggi daripada satu-satunya puncak, dan bahkan agak tidak mungkin tercapai. Jadi, dia berjalan ke depan dan membungkuk, Ayah. Li Qingshan menoleh ke belakang dan tersenyum, Anakku, kamu memang orang pertama yang datang. Pemuda ini adalah anak monyet bungsunya. Bagaimana mungkin aku tidak datang lebih awal saat Ayah memanggilku. Tapi kalau itu terjadi di masa lalu, kamu pasti akan melompat ke punggungku. Ada sedikit nostalgia di mata Li Qingshan. Manusia bukanlah tumbuhan, dan bagaimana mereka bisa tidak memiliki emosi. Ayah, Ayah, apakah Ayah benar-benar akan pergi? Pemuda itu tiba-tiba diliputi kengganan. Orang di depannya bukan hanya Raja Pahlawan yang terkenal di dunia, tapi juga ayahnya. Li Qingshan melambaikan tangannya, Aku khawatir saudara-saudaramu baru akan tiba setelah beberapa saat. Pergi dan tangkap beberapa permainan. Saya ingin minum. Pemuda itu menjawab, berbalik, dan pergi ke dalam hutan. Setelah beberapa saat, dia kembali membawa seekor beruang coklat besar. Ada tiga orang lagi di samping Li Qingshan, dan mereka semua tersenyum dan menyapanya. Salah satu dari mereka berkata, Yang bungsu, Kamu penuh perhatian. Pemuda itu mendengus dan pergi menangani daging beruang itu. Li Qingshan kemudian memerintahkan ketiga orang itu untuk mencari kayu bakar. Saat api unggun dinyalakan, dan daging beruang masih mengeluarkan aroma, sudah ada orang di dasar jurang. Ada pria dan wanita. Mereka semua adalah orang-orang luar biasa, berdiri atau duduk. Mereka menjaga jarak satu sama lain. Mereka semua adalah pangeran dan putri yang mewarisi garis keturunan paling menonjol di dunia ini. Mereka memiliki kekuatan ajaib yang tidak dimiliki orang biasa, meskipun budidaya mereka lebih tinggi dari mereka. Sangat sulit juga untuk mengalahkan mereka. Belum lagi jumlahnya banyak. Dia telah mencapai puncak kultivasi dan pasti akan menjadi penguasa dunia ini. Satu-satunya alasan dia belum melakukannya adalah karena dia adalah seorang paragon. Ayah mereka masih duduk di sana. Dan semua orang tahu bahwa dia tidak akan tinggal lama di sini. Setengah tahun lalu, pemimpin masyarakat dunia, Gu Yanying, menyerahkan tampuk kekuasaan dan mengakhiri kekuasaan yang telah berlangsung selama beberapa dekade. Kemudian, dia mengumumkan bahwa dia akan meninggalkan dunia ini. Dunia berada dalam kekacauan karena hal ini. Untungnya, undang-undang yang telah ia buat selama puluhan tahun menjamin stabilitas dasar. Terlebih lagi, Raja Pahlawan masih ada, jadi siapa yang berani menimbulkan masalah. Namun, pekerjaan yang dulu dilakukannya kini membutuhkan kerja sama puluhan orang. Yang paling penting, kurangnya pengambil keputusan. Dunia membutuhkan Raja baru. Mereka yang memenuhi syarat ada di antara mereka. Bukan hanya karena status mereka. Bagaimanapun, ini adalah dunia di mana yang kuat berkuasa. Jika seseorang tidak memiliki kekuatan yang cukup, betapapun berbudiluhurnya dia, dia tidak akan bisa duduk kokoh di atas tahta. Oleh karena itu, hanya merekalah yang mampu bersaing memperebutkan posisi tersebut. Alhasil, apalagi saudara tiri, bahkan saudara laki-laki dari ayah dan ibu yang sama pun saling waspada. Mereka juga percaya bahwa alasan Li Qingxian mengumpulkan semua murid malam ini adalah untuk memilih salah satu dari mereka untuk mewarisi posisi Raja Pahlawan. Mereka bahkan lebih tidak senang dengan yang lainnya. Li Qingxian sepertinya tidak menyadari semua ini. Dia tersenyum dan memerintahkan, Hu Chen, potong dagingnya. Feng Xian, datang dan tuangkan anggur untuk ayahmu. Seorang pria bertelanjang dada dengan janggut keriting maju ke depan. Dia mengeluarkan pisau panjang dari pinggangnya dan memotong jantung beruang yang berdarah, menawarkannya kepada Li Qingxian. Kemudian, dia memotong kaki beruang dan mulai mengunyahnya, seolah-olah tidak ada orang lain di sekitarnya. Selain Li Qingxian, tidak ada seorang pun yang memenuhi syarat untuk mendapatkan layanannya. Yang lain menunjukkan ketidakpuasan, tetapi mereka tahu temperamennya selalu seperti ini. Meskipun budidayanya bukan yang terbaik di antara saudara-saudaranya, tidak ada yang memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkannya dalam pertarungan satu lawan satu. Seorang gadis yang mengenakan mahkota Phoenix emas murni dan gaun cantik berjalan mendekat dengan mulut cemberut. Jelas sekali, dia tidak mau melakukan hal semacam ini. Lagi pula, dia tidak ingin menjadi raja pahlawan, jadi dia tidak mau mengjilat orang tua. Li Hu Chen dan Li Fengxian masing-masing mewarisi garis keturunan iblis harimau dan Phoenix. Mereka unik di antara semua murid. Mereka juga yang paling arogan, jadi Li Qingxian senang memerintah mereka. Ia mengatakan bahwa ia ingin menghilangkan kesombongan mereka, namun tidak ada yang mempercayai penjelasan tersebut. Dari lubuk hati mereka yang paling dalam, mereka berpikir bahwa orang tua hanya menindas mereka. Putra bungsu mereka telah tumbuh remaja dan memiliki hati yang memberontak. Banyak dari mereka, dengan menggunakan umur manusia, sudah memasuki usia parubaya. Mereka bukan lagi anak-anak lugu seperti dulu. Bahkan jika itu adalah perintah Li Qingxian, mereka tidak akan mematuhinya dari lubuk hati yang paling dalam. Tentu saja, inilah yang diinginkan Li Qingxian. Menteri yang setia dan anak yang berbakti adalah yang paling membosankan. Dia menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan menggigit sepertiga jantung beruang itu. Dia mengunyahnya sembarangan beberapa kali sebelum menelan semuanya dalam satu tegukan. Dia meminum semua alkohol di dalam piala. Gui Nian, bagilah dagingnya. Iya, ayah. Pemuda yang pernah membantu yang Miao Zen menyampaikan berita itu berjalan mendekat. Setelah berpikir sejenak, dia membagi daging beruang itu sepotong demi sepotong dengan jari-jarinya seperti pisau. Tak satupun dari mereka merasa tidak puas. Jelas, ini bukan hanya karena dia telah memikirkannya dengan matang. Tidak ada perselisihan mengenai pembagian tersebut. Li Gui Nian adalah satu-satunya yang mewarisi garis keturunan penyuruh, dan juga satu-satunya yang tidak tertarik pada kekuatan dunia. Sebaliknya, dia sangat mirip dengan ibunya, yang Miao Zen. Dia benar-benar fokus pada jalannya, dan dia memiliki kesabaran dan kelicikan penyuruh. Hasilnya, dialah satu-satunya yang tidak mempunyai musuh meskipun usianya belum terlalu tua di antara para murid. Li Qingxian melirik para murid, selain mereka bertiga, sebagian besar adalah anak monyet. Ini jelas karena garis keturunan kera iblis memiliki keunggulan absolut, dan kepribadian mereka bebas dan tidak terkendali. Beberapa sisanya adalah anak sapi. Kepribadian mereka jauh lebih tenang, tapi mereka semua sangat keras kepala. Salah satunya bertelanjang kepala. Dialah satu-satunya yang tidak menerima daging beruang karena ingin menjadi biksu. Entah sudah berapa kali ia dipukul oleh Li Qingxian, namun pada akhirnya ia tetap menjadi biksu. Dia sangat ketat dalam menjalankan ajarannya. Saat ini, dia sedang melantunkan kitab suci dengan kedua telapak tangan rapat, membantu orang miskin untuk naik ke akhirat. Li Qingxian curiga bahwa dia ditakdirkan untuk menganut agama Buddha, tetapi pada akhirnya dia gagal masuk agama Buddha, itulah sebabnya dia melahirkan orang aneh, seperti itu. Dia mengambil bola salju dan menggosok tangannya. Dia berdiri dan menatap puncak gunung. Anak-anak, makanlah dan minumlah sampai kenyang. Pemanasan, besiaplah untuk mendaki gunung bersamaku. Hati-hati jangan sampai terjatuh. Lakukan apa yang kamu bisa. Kalau tidak bisa naik, ya menginap saja di sini. Jika kamu terjatuh dan mati, jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu. Para murid mengira dia sedang bercanda lagi. Itu hanya sebuah gunung. Bagaimana mereka bisa terjatuh? Bahkan yang termudah pun memiliki budidaya terendah. Budidayanya juga paling rendah, jadi dia tidak menganggap ini sulit. Dia tumbuh besar dengan mendaki gunung dan memanjat pohon. Li Guinian tiba-tiba melihat ke utara. Dia menundukkan kepalanya dan berkata, Ayah, saya ingin tinggal di sini. Anak kura-kura, kamu selalu menjadi yang terpintar. Li Qingshan masih memperlakukannya seperti anak kecil. Dia menepuk kepalanya, tetapi tidak semua hal bisa ditebak. Jika Anda membabi buta mencari keberuntungan dan menghindari bencana, Anda akan kehilangan banyak hal indah. Li Guinian sedang berpikir keras. Dia tiba-tiba menatapnya, seolah dia memahami sesuatu. Kalau begitu aku akan pergi juga. Mendaki gunung saja tidak menjadi masalah baginya. Namun saat dia berbicara, awan gelap menyapu dari utara. Itu menutupi bintang dan bulan, dan kepingan salju beterbangan. Ayo pergi. Li Qingshan memanjat tebing. Para murid mengikuti dari belakang. Hanya Li Fengshan yang melebarkan sayapnya dan terbang ke sana kemari. Dia bangga bisa terbang. Namun ketika salju tipis berubah menjadi salju lebat, lalu menjadi badai salju, dan angin meneru-deru antara langit dan bumi, dia tidak bisa terbang seperti ini lagi. Bagaimanapun, dia bukanlah burung phoenix sungguhan. Dengan kultivasinya saat ini, tubuh manusia masih terlalu berat. Dia hanya bisa memanjat dinding batu dalam keadaan yang menyedihkan. Dia berteriak pada Li Qingshan, kamu pasti sudah menebaknya dengan benar. Li Qingshan tertawa terbahak-bahak. Dia membuka tangannya ke langit. Biarkan badai salju datang lebih dahsyat. Seolah-olah surga mendengar suaranya, angin menjadi semakin kencang. Lautan pepohonan naik dan turun dengan hebat. Salju tidak lagi turun. Dan sebaliknya, ia berguling antara langit dan bumi. Bahkan lapisan salju tebal pun tersapu. Dengan retakan, pohon mengjulang tinggi yang mengjulang di atas lautan pepohonan itu terbelah menjadi dua. Ia tersapu angin dan mendarat puluhan mil jauhnya. Menghadapi kekuatan langit dan bumi, bahkan para pangeran dan putri pun sama remehnya dengan manusia. Tidak hanya membuat pendakian menjadi sangat sulit, suhu yang turun drastis juga menyerburuk keadaan. Awalnya, tidak ada yang peduli dengan hawa dingin. Dengan fisiknya, mereka hampir kebal terhadap panas dan dingin. Tak satupun dari mereka mengenakan pakaian musim dingin. Baru saja, nafas mereka berubah menjadi es. Mereka tahu betapa kuatnya kekuatan itu. Mereka hanya dapat menggunakan hembusan energi sejati untuk menahan hawa dingin, tetapi hal itu dengan cepat menghabiskan energi mereka yang sebenarnya. Li Qingshan dengan sengaja memilih jalan yang paling berbahaya. Ia bahkan sengaja mengambil jalan yang berkelok-kelok. Semua orang percaya bahwa ini adalah ujian. Meski bukan karena kekuatan dunia, demi martabat para pangeran dan putri, tidak ada yang menyerah. Tim secara bertahap membentuk barisan yang panjang dan berliku. Bibir anak muda di ujung barisan membiru karena kedinginan. Tangannya tidak mendengarkannya. Sosok kakak laki-laki dan perempuannya kabur tertiup angin dan salju. Dia tidak bisa melihat ayahnya berjalan di depan. Dia melihat ke bawah. Selain angin dan salju, dia tidak bisa melihat apapun. Dia tidak tahu seberapa tinggi dia mendaki. Jika dia jatuh, dia pasti akan hancur berkeping-keping. Dia hanya bisa mengertakan gigi dan terus mendaki. Dalam sekejap, semua sosok di depannya menghilang. Selain deru angin dan salju, dia tidak bisa mendengar apapun. Seolah-olah hanya dialah satu-satunya yang tersisa di dunia. Darah di tubuhnya sepertinya akan membeku. Tiba-tiba, batu yang dipegangnya terlepas dan terjatuh. Ini adalah hal yang lumrah saat mendaki. Namun, tubuhnya yang kaku tidak memungkinkannya mengubah gerakannya. Dia kehilangan pusat gravitasinya dan langsung jatuh. Ah! Yang termuda. Li Feng Sian tiba-tiba menoleh ke belakang. Dia membuka sayapnya dan melompat. Dia meraih anak muda itu dan mencoba kembali ke dinding batu. Namun, di tengah badai salju, dia bahkan tidak bisa terbang sendirian, apalagi membawa orang lain. Bagaikan layang-layang yang talinya putus, ia berputar-putar tertiup angin. Keduanya hampir jatuh. Sosok lain melompat keluar dari dinding batu dan berteriak, monyet memancing bulan. Ini bukanlah nama sebuah gerakan yang kuat. Itu adalah nama permainan yang dimainkan semua anak monyet ketika mereka masih kecil. Kisah monyet memancing bulan diceritakan oleh Li Qingshan kepada mereka masing-masing. Tujuh atau delapan sosok melompat ke dalam angin dan salju. Orang pertama merasakan kakinya menegang saat dia meraih Li Qingshan. Akhirnya terbentuklah tangga manusia yang panjang, bergoyang tertiup angin dan salju. Li Hu Chen meraung dan mengeluarkan pedangnya untuk memotong angin. Pangeran Botak dan beberapa saudara lainnya mencoba yang terbaik untuk menarik semua orang mundur. Mereka terus melantunkan nama Buddha, Amitabha, Amitabha. Ketika pemuda itu sadar kembali, dia merasakan beberapa lengan kuat menekannya erat ke dinding batu. Gelombang ki asli memasuki tubuhnya, dan banyak wajah khawatir muncul di depannya. Untuk sesaat, dia tidak tahu lengan siapa itu. Perasaan hangat membanjiri dadanya, dan air mata mengalir di pipinya, yang langsung membeku menjadi es. Baru saja, ketika dia melompat keluar dari tebing, jika ada yang ragu-ragu sejenak, dia akan terjatuh. Bodoh, kenapa kamu menangis? Kamu tidak tahu harus menghubungi kami saat kamu tidak tahan lagi. Li Fengshan berkata, Li Yuanfei, baru saja, kamu berada di depan si bungsu. Kamu tidak tahu cara merawatnya. Nyonya, saya tidak tahan lagi. Bagaimana saya bisa merawatnya? Ngomong-ngomong, kalau aku tidak bereaksi cukup cepat, kamu akan mati. Li Yuanfei tampak bersalah. Baru saja, dia melompat keluar dan berteriak, memancing kera di bulan, di udara, mengumpulkan semua saudaranya. Hahaha. Tawa yang jelas terdengar dari atas. Semua orang mengangkat kepala dan melihat Li Qingshan berdiri di atas permukaan batu dengan tangan disilangkan. Sepertinya tidak terjadi apa-apa sepanjang waktu. Dia bahkan berkata dengan nada puas, Bagaimana? Itu semua berkat aku yang mengajarimu gerakan ini. Semua orang menatapnya dengan marah. Li Qingshan memberi isyarat kepada mereka, Ayo, siapapun yang mencapai puncak lebih dulu, aku akan memberinya gelar Raja Pahlawan. Mereka saling berpandangan satu sama lain. Dalam badai salju ini, wajah satu sama lain menjadi jelas, dan persahabatan yang telah lama hilang muncul di hati mereka. Li Guinyan berkata, Biar aku yang duduk di belakang. Li Fengshan berkata, Aku akan pergi bersamamu. Raja Pahlawan apa? Saya tidak peduli. Hasilnya, mereka membentuk grup baru, yang terkuat bergantian memimpin, menggali lubang di dinding yang dingin dan kokoh agar mereka bisa memanjatnya. Mereka tidak lagi mengejar Li Qingshan dengan kecepatan penuh. Sebaliknya, mereka langsung mendaki menuju puncak gunung. Li Qingshan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dengan melompat, dia melesat ke puncak gunung dan menghilang ke dalam badai salju. Saat dia menghilang, badai salju mulai meredah. Semua pangeran dan putri yakin bahwa badai salju yang dahsyat dan tidak normal tadi pastilah ulahnya. Meskipun mereka tidak tahu bagaimana dia mengendalikan kekuatan langit dan bumi yang sangat besar ini, mereka yakin memang demikian, dan karena itu, mereka sangat marah. Mungkin di hati semua anak, ayah mereka maha kuasa. Namun kebanyakan anak akan menyadari bahwa hal ini tidak terjadi ketika mereka tumbuh dewasa. Tapi Li Qingshan masih mempertahankan perasaan ini. Tidak peduli betapa santainya dia, dia tetap seperti gunung misterius yang berdiri jauh di langit. Seseorang hanya bisa melihatnya dari jauh tetapi tidak bisa mendekatinya. 1245 Saya masih harus fokus pada kultivasi saya. Saya tidak punya waktu untuk mengurus semua hal ini. Orang tua itu jelas membodohi kita lagi. Kita tidak bisa membiarkan dia berhasil. Mereka semua mundur dan menolak untuk naik. Di antara obrolan itu, ada yang berkata, biarkan saja yang termudah yang melakukannya. Semua orang setuju. Biarlah orang tua itu bangga. Kami akan membiarkan yang terlemah dan paling tidak berguna menjadi raja pahlawan. Li Yuanfei, kamulah yang paling lemah dan paling tidak berguna. Lepaskan saya. Aku tidak ingin menjadi raja pahlawan. Karena itu, pemuda itu dilempari dengan tangan dan dialah satu-satunya yang menolak dengan keras. Namun tubuhnya kaku. Dia tidak bisa menolak. Dia dikirim ke tepi tebing. Dia sangat cemas hingga wajahnya memerah. Pada saat ini, sebuah tangan besar terulur di depannya. Dia mendongak dan melihat wajah Li Qingxian yang tersenyum. Baiklah, aku berjanji padamu. Jika kamu tidak ingin menjadi raja pahlawan, biarlah. Li Qingxian menunduk lagi. Haha, Pak Tua, sekelompok orang bodoh. Tetapi menurut standar manusia, usianya memang lebih dari seratus tahun. Semua orang mengutuk dalam hati, kita telah ditipu oleh orang tua itu lagi. Ketika mereka memanjat tebing, bahkan Li Fengxian tidak peduli lagi dengan citranya. Dia berbaring di tanah dan terengah-engah. Li Qingxian berdiri di sisi tebing dengan tangan di belakang punggung. Dia melihat melalui menara gerbang yang rusak. Villa Dewa Kera telah terkikis oleh angin dan salju selama beberapa dekade. Bahkan tembok yang rusak pun sulit dikenali. Disinilah dia memulai dunia ini. Sekarang, ini akan menjadi akhir. Anakan aku, aku berangkat. Para pangeran dan putri terkejut. Mereka tahu hari ini pada akhirnya akan tiba. Namun ketika itu benar-benar datang, mereka masih merasa itu terlalu mendadak. Mungkin mereka mendapat ilusi bahwa pria ini akan selalu seperti gunung, berdiri di kejauhan hingga akhir zaman. Mau tidak mau mereka merasakan segala macam perasaan di hati mereka. Li Guinyan menghela nafas dan berdiri. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, Ayah, masih banyak hal yang harus ayah selesaikan. Dunia ini. Apa hubungannya dunia ini denganku? Li Qingxian berkedip. Untuk sesaat, dia terlihat lebih muda dari anak-anak. Mungkin beberapa tahanan akan jatuh cinta dengan kandang tersebut. Tapi dia tidak mau. Dia tidak akan dikurung selama seratus tahun atau seribu tahun. Amitabha, kamu adalah Raja Pahlawan. Semua orang merasa bahwa dia mempunyai tanggung jawab terhadap dunia. Meskipun dia tidak melakukan sesuatu yang serius selama bertahun-tahun, gelar Raja Penentang Ksatria sudah cukup untuk menaklukkan semua pelaku kejahatan. Itu bahkan lebih efektif daripada hukum ketat Gu Yanying. Saya adalah Raja Pahlawan, atau Ayah Rajamu. Saya punya banyak identitas dan gelar lain, tapi saya sebenarnya Li Qingxian. Sekarang, Li Qingxian akan melakukan apa yang ingin dilakukan Li Qingxian. Li Qingxian bertepuk tangan, penguasa dunia yang mana, apa kekuatan besar dunia. Semuanya dibuang seperti sepasang sepatu usang. Dengan ringan dan cepat, dia berjalan menuju gerbang vila. Gu Yanying sedang menunggunya di sana. Amitabha, Ayah, tolong tinggallah lebih lama lagi. Kepergianmu yang tiba-tiba akan menimbulkan kekacauan di dunia. Kamu memasukkan, Amitabha, dulu, lalu kenapa kamu memohon padaku? Dunia bukanlah dunia Raja Pahlawan, juga bukan dunia masyarakat dunia, melainkan dunia rakyat. Jika orang-orang di dunia berpikir bahwa dunia seharusnya berada dalam kekacauan, biarkan saja. Faktanya, Li Qingxian tidak terlalu memikirkan hukum ketat Gu Yanying. Meskipun hal ini membuat dunia menjadi damai, adalah normal untuk tidak memumut barang yang hilang di jalan dan tidak menutup pintu di malam hari, dan bahkan hampir mencapai kesetaraan bagi semua orang. Apakah masuk akal bagi seorang pangeran untuk melanggar hukum dan ketertiban umum? Orang akan dihukum sama. Yang kuat tidak bisa menindas yang lemah, yang bijak tidak bisa bermain-main dengan yang bodoh, dan kelompok menyerah pada individu. Meskipun semua orang menyukai dan membenci kebaikan dan kejahatan, kebaikan dan kejahatan tidak dapat menjelaskan semuanya, dan tidak pernah ada standar yang mutlak. Dunia yang damai dan sejahtera seperti ini hanyalah mimpi besar yang mereka ciptakan dengan menggunakan metode yang melampaui dunia ini. Itu adalah mimpi milik Li Qingxian dan Gu Yanying. Sekarang, mereka akhirnya terbangun dari mimpi ini. Dia tidak pernah berpikir untuk mempertahankan masyarakat dunia selama ribuan tahun. Tidak ada apapun di dunia ini yang tidak dapat dihancurkan. Ia juga tidak pernah terpikir untuk membiarkan anak cucunya saling mencintai dan hidup berdampingan dengan damai. Mereka saling mencintai seperti serangga beracun, sehingga mereka bisa saling membunuh dan menempuh jalannya sendiri. Dan dia telah memberi kesempatan kepada semua orang. Segala jenis panduan seni bela diri, metode kultivasi, dan keterampilan unik tersebar luas di dunia ini, hampir dapat ditemukan di mana-mana, dan tidak ada yang dapat memblokirnya lagi. Anak-anakku, ubahlah dunia ini menjadi apa yang kamu inginkan dengan tanganmu sendiri. Jika ingin berbuat baik, berbuat baiklah. Jika Anda ingin berbuat jahat, lakukanlah yang jahat. Aku akan melihatmu dari langit dan menertawakan kebodohanmu. Li Qingxian tertawa dan melangkah ke gerbang vila, menghilang ke dalam reruntuhan. Anak-anak saling memandang dan sesaat tidak tahu harus berkata apa. Tiba-tiba, awan biru tua melintasi langit dan jatuh melampaui cakrawala, dari wilayah utara hingga wilayah tengah, dan bahkan hingga wilayah selatan, menutupi langit dengan tekstur yang indah dan rata. Anak-anak mendonga kaget, semua orang di dunia dapat melihatnya jika mereka melihat ke atas. Seruan panjang yang tak terlukiskan terdengar di seluruh dunia. Awan biru tua tiba-tiba turun, membuat orang merasa bahwa langit telah runtuh, dan mereka yang penakut sudah tergeletak di tanah. Angin kencang bertiup. Cuacanya tidak sedingin dan ganas seperti badai salju, melainkan panas. Rasanya seperti angin musim panas di bulan Juni, mencairkan seluruh es dan salju di langit, bersiul dan begelombang antara langit dan bumi. Lautan pepohonan yang luas menampakkan warna hijau, membungkuk seperti rumput. Gelombang dahsyat terjadi di Laut Timur. Anak-anak juga kesulitan bernapas. Awan biru tua hendak menekan kepala mereka, tapi tiba-tiba naik. Dalam sekejap mata, itu menyusup seratus kali lipat. Baru saja mereka dapat melihat dengan jelas bahwa itu adalah burung raksasa. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan mata mereka, merasa sangat terkejut. Hati mereka serasa ditembus, dan mereka bisa merasakan luasnya dunia yang tak terbatas. Tanpa sadar, air mata mengalir di pipi mereka. Namun tidak ada kesedihan atau kegembiraan di hati mereka. Setiap perasaan menjadi sangat tidak berarti, dan mereka tidak tahu mengapa mereka menangis. Angin kencang bertiup, dan burung itu membumbung tinggi. Dalam sekejap mata, batu itu terbang jauh. Bintang-bintang bersinar terang, dan langit diok cerah. Anak-anak berdiri lama di tebing. Baru saja, mereka kembali sadar dan merasa sedikit putus asa. Hal-hal yang tadinya mereka anggap sangat penting tiba-tiba terasa tidak layak untuk disebutkan. Ayah sudah pergi, kata Li Guinyan. Apakah dia benar-benar pergi? Pemuda itu bertanya dengan bingung. Bukankah dia bilang dia akan mengawasi kita dari seluruh dunia? Li Yuanfei menepuk pundaknya dengan santai. Yang termuda, kamu masih terlalu muda. Bagaimana Anda bisa mempercayai kata-kata seperti itu? Kemungkinan besar dia akan selamanya hidup di hati kita. Begitu mereka selesai berbicara, angin dan awan di langit tiba-tiba berubah. Gumpalan awan muncul, membentuk wajah tersenyum lebar di bawah sinar bulan. Kelihatannya seperti coretan anak-anak, tapi sama-sama mirip dengan penampilan Li Qingxian. Li Yuanfei tergagap, ini tidak mungkin suatu kebetulan, kan? Sungguh menyebalkan, Li Fengxian menunduk, tapi dia tidak bisa menahan senyum. Pemuda itu tiba-tiba mendongak dan berteriak, Ayah, perhatikan baik-baik. Kami pasti tidak akan mengecewakan Anda. 1246 Langit berbintang tak berujung menghampiri mereka, dan bintang-bintang menggambar miliaran garis. Tiba-tiba, Rock melipat sayapnya dan berhenti dengan mantap di kehampaan. Li Qingxian berbaring di belakang Rock dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke belakang. Dunia kecil telah tertinggal jauh, berubah menjadi bintang bersinar yang jaraknya puluhan ribu mil. Dia melihat kekedalaman kehampaan. Saat itu gelap dan dalam, dan bintang-bintang bersinar terang. Dia segera memahami bahwa setiap bintang di kehampaan adalah sebuah dunia, dan setiap dunia memiliki banyak cerita yang terjadi. Qingxian, apakah kamu masih bisa merasakan kembaranmu? Suara Gu Yanying terdengar di benak Li Qingxian, dan sepertinya menjadi jauh lebih besar. Meskipun dia telah memutuskan untuk memenuhi janjinya untuk mengirimnya kembali ke negeri sembilan prefektur dan menemaninya dalam pertaruhan ini, dia tidak ingin mengambil risiko segalanya. Kunci apakah Li Qingxian dapat menyimpulkan jalan pulang adalah apakah dia dapat menjaga hubungan dengan doppelganger-nya dan mendapatkan dukungan kekuatan spiritual. Jika tidak, kekuatan spiritual akan terus menghilang dalam kehampaan, dan pengurangan itu sendiri akan menghabiskan banyak kekuatan spiritual. Aku akan mengatakan ini untuk terakhir kalinya. Belum terlambat untuk kembali sekarang. Suara Luohou Xiaoming terdengar. Dia tidak jauh dari Li Qingxian. Dia telah tumbuh hingga usia 2 atau 3 tahun, dan tubuhnya penuh dengan lemak. Dia telah menjadi anak kecil yang gemuk, dan meskipun dia mempunyai ekspresi yang serius, dia tidak bisa serius. Tentu saja saya bisa merasakannya, dan itu sangat kuat. Li Qingxian mendengar percakapan anak-anak di tebing dan bahkan mengendalikan awan untuk menggambar potret diri. Cermin doppelganger tidak mengecewakannya. Dengan cara ini, dia mendapat dukungan dari seluruh dunia dalam perjalanan pulang. Anehnya, waktu mengalir jauh lebih cepat di dunia kecil dibandingkan di dunia hampa. Semuanya tampak dalam mode fast forward. Dalam sekejap mata, awan berkumpul dan menyebar, matahari bergerak, dan bulan berputar. Anak-anak tersebar di seluruh dunia, melakukan urusan mereka sendiri. Awalnya, dia ingin meluangkan waktu untuk membiarkan kembarannya turun dan membuat semua orang ketakutan seperti raja. Sekarang, tampaknya ketika dia punya waktu untuk melakukan ini, dua kata, raja yang kesatria, akan menjadi legenda yang jauh. Tapi ini juga bagus, biarkan mereka menempuh jalannya sendiri. Dan aku juga akan menempuh jalanku sendiri. Itu bagus, mari kita mulai pemotongannya. Gu Yanying dengan lembut mengepakkan sayapnya lagi. Dia merasakan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya melonjak dalam dirinya. Meskipun itu bukan kekuatannya sendiri, dan butuh waktu bertahun-tahun baginya untuk pulih setelah habis, diyakini bahwa suatu hari, dia akan berubah menjadi Kunpeng sungguhan. Pada saat ini, bulu Kunpeng beresonansi dengan hatinya. Ini telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Karena dia seekor burung, dia harus terbang. Kunpeng berbentuk ikan besar. Namun seperti kupu-kupu yang bertransformasi dari ulat, setiap momen mereka berenang di laut dalam dan merangkak di tanah adalah hari di mana mereka bisa melebarkan sayap dan terbang. Hanya dengan begitu aku dapat dianggap telah mengembalikan warna asliku. Bersembunyi secara membabi buta dan bertahan dalam diam bukanlah inti sebenarnya dari Kunpeng. Baginya, perjalanan ini bukan hanya sekedar janji, tapi juga pengalaman yang lebih besar. Li Qingshan menganggup dan mencoba meregangkan anggota tubuhnya. Tanpa kendali dunia miniatur, iblis lembu, iblis harimau, kura-kura roh, dan burung finix semuanya terbangun, membuka mata mereka lagi. Pada saat itu, seluruh kekuatannya pulih, mewarnai mata emas gelapnya. Warnanya juga tidak merah lagi. Sebaliknya, mereka menjadi gelap gulita. Dia hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Saya, Li Qingshan, telah kembali. Namun, saat dia menggunakan metode penindasan laut penyuruh, pikirannya kembali tenang, seperti laut dalam. Dia diam-diam merasakan kondisinya saat ini terlebih dahulu. Transformasi kera iblis pertama, jadi tidak terlalu mempengaruhi keseimbangan sembilan transformasi iblis dan ilahi. Namun, tidak lagi semulus dan sebebas dulu. Namun, ini adalah kekuatan baru. Mengejar keseimbangan secara membabi buta tidak ada gunanya. Hanya dengan terus-menerus meningkatkan kekuatan baru dia dapat mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan kekhawatiran, karena dengan pemulihan penuh dari transformasi penyuruh, hubungannya dengan klon cerminnya menjadi semakin kuat. Dia bisa mengendalikannya dengan lebih bebas sekarang. Ini sendiri bukanlah sebuah masalah. Itu seperti setelah latihan, seseorang pasti akan merasa bisa mengendalikan tubuhnya dengan lebih bebas dan gesit. Namun, jika ada yang lebih kuat, apakah akan ada juga yang lebih lemah? Jika dia benar-benar menempuh jarak hingga 1 juta kilometer, 10 juta kilometer, atau bahkan 10 juta kilometer, apakah dia benar-benar dapat mempertahankan kontak? Dia tidak akan mengubah keputusannya untuk kembali ke rumah karena hal ini, tetapi dia juga tidak menyembunyikan fakta ini. Dia meneruskannya kepada Gu Yanying dan Luo Ho Xiaoming. Gu Yanying berkata, Ming kecil, bagaimana menurutmu? Jika klonmu berasal dari klan penyuruh di Ruinsen, maka itu benar-benar sangat kuat. Saya pernah mendengar bahwa beberapa penyuruh dapat membiarkan klonnya mengembara melalui enam alam samsara. Namun, Anda harus memahami bahwa meskipun enam alam samsara tidaklah kecil, mereka tidak dapat dibandingkan dengan keseluruhan ruang. Semua kekuatan ada batasnya, tidak ada yang namanya kemahakuasaan. Saya juga tidak bisa memastikan seberapa jauh jarak akan mempengaruhi kemampuan Anda. Untuk saat ini, yang dapat Anda lakukan hanyalah terus maju dan memverifikasinya dengan latihan. Sebaiknya Anda dapat menyimpulkan perkiraan jarak dari dunia sembilan prefektur selama proses ini, lalu mengambil keputusan. Meskipun Luo Hou Xiaoming tidak setuju dengan pelayaran ini, baru saja, karena dia mengatakan ini adalah terakhir kali, maka itu benar-benar yang terakhir kalinya. Karena Li Qingshan tidak berubah pikiran, dia tidak akan mengatakan omong kosong lagi. Sebaliknya, ia akan memberikan dukungan penuh dan menggunakan pengalamannya untuk memberikan nasihat terbaik. Sebagai mantan dewa, dialah yang paling memahami ruang ini di antara ketiganya. Meski dia masih sangat lemah, dalam situasi ini, pengetahuan lebih penting daripada kekuatan. Sama seperti Li Qingshan yang tidak akan melenyapkan Luo Hou Xiaoming hanya karena dia ingin membalas dendam padanya, mereka semua memiliki temperamen dan keberanian masing-masing, itulah sebabnya mereka dapat saling membantu dalam perahu yang sama. Ya, saya akan melakukan yang terbaik dan mencoba menyimpulkan polanya. Saat Kun Peng terbang, ia tidak bergerak dalam garis lurus dengan kecepatan yang seragam. Sebaliknya, itu penuh liku-liku. Dengan kecepatan Kun Peng, perbedaan antara kecepatan dan kelambatan tidak terbayangkan. Apakah dia bisa menyimpulkan polanya atau tidak, dia tidak yakin. Tetapi meskipun aku kehilangan kontak dengan kembaranku, aku tidak akan kembali. Luo Hou Xiaoming berkata, saat itu sudah terlambat untuk kembali. Kita harus mencari dunia lain untuk menetap, mengumpulkan kekuatan, dan menunggu kesempatan berikutnya sebelum kita kehilangan kontak dengan kembaran kita. Anda telah melintasi banyak dunia, jadi Anda harus mengetahui risikonya. Gu Yanying, apakah kamu memiliki kemampuan ini? Kalau jaraknya tidak terlalu jauh, aku yakin bisa mengantarmu ke sana, tapi aku tidak bisa menyaring dunia. Pertama kali mereka terbang ke dunia kecil, itu karena bulu Kun Peng dipengaruhi oleh kemauannya dan memilih dunia yang paling aman. Meski begitu, Merus melalui banyak kesulitan untuk berumah tangga. Jika bukan karena jimat ilahi ciptaan agung Li Qing Shan, ia mungkin akan mati di dunia kecil. Tapi sekarang, jimat ilahi ciptaan besar tertinggal di dunia kecil, dan tidak bisa lagi digunakan sebagai sedotan penyelamat jiwa. Pilihan dunia menjadi lebih penting. Jika mereka tidak hati-hati, nyawa mereka akan terancam. Itu bagus. Saya akan menyaring dunia. Saya sangat ahli dalam hal ini. Luo Hou Xiaoming menertawakan dirinya sendiri dan menyentuh ketapel di pinggangnya. Baiklah, kalau begitu aku harus menyusahkan kalian berdua untuk mendukungku. Li Qing Shan berkata dengan tulus. Dengan teman seperti itu, tidak perlu khawatir tidak bisa mencapai hal-hal hebat. Jangan bicara omong kosong. Meninggalkan dunia kecil adalah sesuatu yang harus aku lakukan. Dalam kehampaan ini, posisiku telah dikunci dengan susah payah. Luo Hou Xiaoming berpikir dalam hati. Saya sangat beruntung bisa bertemu dengan dua orang ini. Ming kecil, kalau begitu aku akan membuat janji lagi denganmu. Jika kamu dapat membantuku kembali ke sembilan provinsi, aku pasti akan membantumu memukuli ibumu. Kata-kata Li Qing Shan seperti gunung. Dia tidak peduli bahwa ada dewa kuat lainnya di antara lawan-lawannya. Bagaimanapun, dia sudah memiliki janji 500 tahun dengan Qiong Qi. Tidak perlu khawatir ketika hutangnya terlalu banyak, dan tidak perlu menggigit ketika dewa terlalu banyak. Luo Hou Xiaoming tercengang. Dia mengerutkan kening dan berkata, mengapa kata-kata ini terdengar sangat aneh. Haha, asalkan maknanya benar, seorang ibu yang hanya ingin membunuh anaknya sendiri. Dia lebih buruk dari binatang buas. Lebih baik aku membunuhnya sepuasnya. Li Qing Shan dan Luo Hou Xiaoming telah bersama selama puluhan tahun. Dia percaya bahwa dia memiliki pemahaman tentang temperamen Luo Hou Xiaoming. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Luo Hou Xiaoming menciptakan karma jahat yang begitu besar, sampai-sampai memanggil pantulan api karma, dia jelas bukan orang jahat. Dalam aspek lain, tidak ada yang perlu dikatakan. Dia jelas merupakan teman yang pantas untuk dijadikan teman. Luo Hou Xiaoming menatap Li Qing Shan dalam-dalam. Teman, itu adalah sesuatu yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Dulu, siapa yang memenuhi syarat untuk menjadi temannya? Li Qing Shan tidak mengatakan apapun lagi. Dia menutup matanya dan berkonsentrasi untuk menyimpulkan jalannya. Untuk menghadapi risiko kehilangan kontak dengan doppelganger-nya, dia harus menyimpulkan jalur terpanjang di sini. Ketika dia pertama kali tiba, lautan bintang yang berputar sekali lagi tercermin dalam pikirannya. Kemudian, secara bertahap melambat dan berhubungan dengan bintang-bintang di langit. Meski hanya miniatur dunia, energi spiritual yang dimilikinya pasti sebesar lautan. Sepertinya dia tidak perlu khawatir akan kehabisan. Namun, di luar angkasa, energi spiritual menyebar terlalu cepat. Tak lama kemudian, ia harus berhenti dan menunggu energi spiritual pulih secara perlahan. Mau tak mau dia merasa iri pada Gu Yanying dan Luo Hou Xiaoming. Gu Yanying telah berubah menjadi kunpeng, jadi dia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri sama sekali. Sementara itu, meskipun Luo Hou Xiaoming bahkan belum mengalami satupun kesengsaraan surgawi, kekuatannya tidak hilang. Sebaliknya, ia bisa menyerap tenaga dari luar angkasa. Dia saat ini fokus pada budidaya. Dapatkah saya mengunci energi spiritual saya? Namun, penyuruh pun tidak dapat melakukannya, apalagi iblis lembu dan iblis harimau. Tapi tunggu dulu, Li Qingxian memikirkan sesuatu. Dia menekankan tangannya ke atas kepalanya dan bergumam, asimilasi udara kera iblis. Ini adalah nama kemampuan iblis kera nomor satu. Awalnya, transformasi kera iblis terlalu lemah, sehingga sangat ditekan oleh empat transformasi lainnya. Bisa dibayangkan pemandangan seperti ini, sapi di sebelah kiri, harimau merah di sebelah kanan, penyuruh di bawah, dan burung phoenix di atas. Sementara itu, seekor kera yang menyedihkan terjepit di tengah sambil menggaruk telinga dan pipinya dengan cemas. Sekarang setelah akhirnya terbebas, ia mengulurkan lengannya yang panjang dan mengunci ruang. Dalam sepersekian detik, Li Qingshan merasa telah terisolasi dari ruang yang luas. Seperti yang diharapkan, energi spiritualnya tidak lagi tersebar. Meskipun dia tidak bisa bergerak sama sekali dalam situasi ini, dan mempertahankan kemampuannya juga membutuhkan sejumlah energi spiritual, itu masih jauh lebih baik daripada situasinya saat ini. Lagi pula, dia tidak perlu menggerakkan tubuhnya untuk melakukan derivasi. Dia hanya perlu berpikir, sehingga efisiensinya jauh lebih tinggi. Luo Hou Xiaoming mau tidak mau membuka matanya dan meliriknya. Dia benar-benar memiliki berbagai garis keturunan yang kuat. Aneh rasanya dia bisa menggabungkan mereka menjadi satu tubuh. Jika dia benar-benar kera legendaris yang bisa mengunci ruang dengan kemampuan ini, tidak akan sulit baginya untuk menjelajahi ruang angkasa ketika dia sudah dewasa. 1247 Jejak biru terpantul di mata Kunpeng yang dalam dan tajam. Ia melebarkan sayapnya yang membentang ribuan mil dan mengepakannya dengan sekuat tenaga. Tidak ada angin di kehampaan, tapi ujung sayapnya menciptakan riak yang mengubah kehampaan yang gelap. Dalam sekejap, itu menjadi keberadaan seperti angin kencang. Ia mengikuti jejak biru dan menghilang ke dalam kehampaan yang tak berujung. Sungai bintang berputar dan terbang. Dalam kehampaan yang tak ada habisnya ini, bahkan Kunpeng pun tidak berarti apa-apa seperti cincin. Namun, ia bebas dan tidak terkekang, seperti ikan yang kembali ke laut. Jika ia terjebak di dunia kecil, ia akan terasa sesak meski ia melebarkan sayapnya. Bahkan di dunia sembilan provinsi, ia tidak akan bisa melakukan perjalanan sepuasnya. Gu Yanying benar-benar tenggelam dalam kegembiraan terbang. Ia, inilah yang dia cari selama ini. Kebebasan tanpa akhir. Hanya jejak biru yang menjadi semacam pengekangan. Hal ini seringkali membuatnya merasakan keinginan untuk meninggalkan lintasan. Dia perlu mengerahkan seluruh kekuatan mentalnya untuk menekan perasaan ini. Jalurnya terus memanjang, namun prosesnya sangat lambat. Itu jauh dari mampu mengimbangi kecepatan Kunpeng. Li Qingshan berdiri di punggung Kunpeng. Dia membuka matanya lebar-lebar dan memfokuskan pikirannya. Melalui aliran sungai bintang, dia terus memverifikasi kesimpulannya dan membuat kemajuan lebih lanjut. Namun, dia tidak bisa menggunakan penyerapan Iblis Kra untuk mencegah penyebaran energi spiritual. Jadi, efisiensi pemotongannya tentu saja tidak tinggi. Untungnya, hingga saat ini, tidak ada masalah dengan jalur yang dia simpulkan. Itu berhubungan dengan semua bintang, yang membuatnya menarik napas lega. Pada akhirnya, setelah beberapa perhitungan, dia memutuskan untuk berhenti menyimpulkan. Dia hanya memverifikasi deduksinya sehingga dia dapat mengumpulkan energi spiritual dengan lebih baik dan mempersiapkan deduksi berikutnya. Di sisi lain, Luo Hou dan Xiaoming benar-benar tenggelam dalam kultivasi, menghabiskan setiap menit dan setiap detik. Setiap menit dan detik terasa semakin bertambah. Li Qingshan sedikit iri dengan kebebasan mereka. Dia lebih menyukai perasaan menginjakan kaki di tanah. Mungkin karena dia terlalu terbiasa dengan nutrisi dari kekuatan bumi. Begitu dia meninggalkan bumi, dia akan merasa hampa. Berhenti. Suara Luo Hou Xiaoming tiba-tiba terdengar di benak Li Qingshan. Kun Peng menarik kembali sayapnya dan berhenti di kehampaan. Ada apa? Li Qingshan bertanya. Saya ingin melewati kesengsaraan. Begitu Luo Hou Xiaoming selesai berbicara, suara guntur terdengar di kehampaan. Sambaran petir menembus kegelapan dan menyinari mata Li Qingshan. Dia menghela nafas dalam hatinya, kesengsaraan surgawi ini benar-benar ada di mana-mana. Apa yang seharusnya menjadi bencana yang mengerikan kini tampak sangat familiar. Namun, dia merasa itu agak aneh. Luo Hou Xiaoming pasti telah melalui banyak kesengsaraan surgawi di masa lalu. Bagaimana dia bisa melakukannya lagi? Bahkan jika seekor burung phoenix terlahir kembali dari nirwana, kesengsaraan surgawi yang telah diatasinya dari telur tidak akan datang lagi. Luo Hou Xiaoming melompat dan menghadapi kesengsaraan surgawi. Tidak lama kemudian, dia kembali ke punggung rok. Tubuhnya menjadi lebih kurus. Terlebih lagi, dia telah tumbuh jauh lebih tinggi. Dia tampak berusia lima atau enam tahun lagi. Proses melampaui kesengsaraan bukanlah sesuatu yang perlu dituliskan di rumah. Semudah makan dan minum. Petir kesengsaraan ada di tangannya. Sama seperti anak anjing yang jinak, ia hanya bisa menggigitnya dengan lembut beberapa kali dan meninggalkan bekas giginya. Ayo pergi. Li Qingshan menanyakan pertanyaan itu di dalam hatinya. Luo Hou Xiaoming tersenyum dan berkata, Jika saya tidak bisa menipu kesengsaraan surgawi, saya akan dibakar sampai mati oleh api karma. Asura pada awalnya abadi dan dapat terlahir kembali terus-menerus, apalagi putra ilahi Asura. Adapun api karma, belum lagi kelahiran kembali nirwana, bahkan reinkarnasi pun tidak akan bisa lepas. Qingshan, kamu akan segera mengalami kesengsaraan. Kan. Gu Yanying tiba-tiba bertanya. Iya. Li Qingshan menganggup dengan ekspresi serius di wajahnya. Setiap kultifator bermimpi melewati kesengsaraan. Setiap kali dia mengalami kesengsaraan, dia akan terlahir kembali dari kepompong. Tidak hanya kekuatannya akan meningkat, tapi sifatnya juga akan berubah. Dia bisa berubah dari manusia biasa menjadi dewa. Namun, dia pasti tidak dapat menjalani kesengsaraan keempat sekarang, karena itu melampaui batas yang dapat ditampung oleh sembilan prefektur. Sembilan prefektur bukanlah dunia kecil. Itu tidak akan selembut membatasi kekuasaan dan kemalangan. Dia telah melihat dengan matanya sendiri pemandangan ketika inkarnasi Kiong Ki turun. Rasanya benar-benar seperti disambar petir. Angin kencang dan api bumi bersatu, dan itu tidak akan berhenti sampai penyerangnya dihancurkan. Setelah menyeimbangkan empat transformasi lembu, harimau, kura-kura, dan burung phoenix, dia hanya tinggal selangkah lagi dari kesengsaraan keempat. Sekarang, dia telah mengaktifkan transformasi kera iblis. Untungnya, transformasi kera iblis baru berada di level pertama, jadi kekuatannya sangat terbatas. Hal ini juga merusak keseimbangan awal dan tidak segera menarik kesengsaraan. Namun, dengan tingkat kecocokan antara dia dan transformasi iblis kera, begitu dia menerobos batas dunia kecil, budidaya berikut tidak akan terlalu sulit. Dia memperoleh banyak hal dari pelatihan di dunia kecil. Pertama, dia memahami kekuatan bumi dari kungkungan dunia. Hanya iblis kerbau yang memiliki kemampuan ini, jadi secara alami ia meletakkan dasar untuk menembus iblis kerbau tingkat ke-6. Dia bahkan bisa mencoba menerobos. Di antara semua transformasi, transformasi iblis sapi bukan hanya fondasinya, tetapi juga yang paling cocok untuk temperamennya. Bahkan transformasi kera iblis pun lebih rendah. Setelah beberapa dekade berperang melawan langit, semangat juang iblis harimau telah bangkit sejak lama, terus-menerus ditempa dan diuji. Namun, transformasi iblis harimau selalu berfokus pada kekuatan ledakan. Jika dia ingin menerobos ke lapisan ke-6 iblis harimau, dia masih membutuhkan pertempuran besar sebagai pertemuan yang kebetulan. Setelah menjadi dewa dunia, mengamati segala sesuatu di dunia dan memahami hukum dunia akan memberi manfaat bagi transformasi penyuruh tidak kurang dari transformasi setan sapi. Bahkan, itu akan bertahan lebih lama. Kedua transformasi tersebut kebetulan berfokus pada akumulasi. Menerobos ke lapisan ke-6 transformasi penyuruh hanya masalah waktu. Saat ini, mencurahkan seluruh upayanya untuk mendapatkan jalur kultivasi juga merupakan salah satu bentuk kultivasi. Bahkan dengan, kekurangan, dari transformasi Phoenix, ia mengalami kelahiran kembali nafsu setelah melalui proses memasuki dunia dan keluar darinya. Dapat dikatakan bahwa semua transformasinya gelisah, ingin mendorong Li Qingshan ke alam kultivasi yang lebih tinggi. Jika dia dapat menemukan dunia yang sebanding atau lebih besar dari sembilan provinsi, dia dapat segera menjalani kesengsaraan surgawi keempat dan menjadi kaisar daemon. Jangan khawatir, aku akan menekan kekuatanku. Jika memang tidak berhasil, saya akan menjalani kelahiran kembali nirwana lagi. Begitu dia kembali ke sembilan provinsi, dia akan segera menjalani kesengsaraan dan naik bersama Little N. Sekalipun dia tidak ingin kembali ke sembilan provinsi, luar angkasa jelas bukan tempat yang baik untuk menjalani kesengsaraan. Masalah hilangnya energi spiritual saja akan sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan menjalani kesengsaraan. Dia percaya diri, tetapi dia tidak cukup sombong untuk percaya bahwa menjalani kesengsaraan surgawi keempat akan semudah Luo Ho Xiaoming menjalani kesengsaraan surgawi yang pertama. Kun Peng melebarkan sayapnya dan lepas landas sekali lagi. Setelah itu, ia berhenti dua kali lagi sehingga Li Qingshan bisa tenang dan menyimpulkan jalan selanjutnya. Meski hubungannya dengan klon cerminnya memang melemah, dia masih bisa mengendalikannya dengan mudah. Seolah-olah dia tidak perlu khawatir kehilangan kontak sama sekali. Semuanya berjalan lancar tanpa diduga. Li Qingshan sudah mulai merencanakan apa yang akan dia lakukan setelah bertemu kembali dengan Little N. Dia harus membantu Raja Pohon beringin menjadi Dewa Dunia terlebih dahulu, dan kemudian dia akan pergi ke Provinsi Naga dan membunuh Putra Mahkota Siking. Qiongzi seharusnya baik-baik saja, dan siapa yang tahu bagaimana keadaan Rusin. Saat dia sedang berpikir, dia tiba-tiba merasakan kekuatan bumi yang sudah lama tidak dia rasakan. Namun, sejauh mata memandang, planet terdekat berjarak lebih dari 1 juta kilometer. Selain dunia, apakah ada juga daratan di ruang tak berujung? Qunpeng tiba-tiba melambat. Pegunungan menghalangi jalannya. 1248. Jutaan gunung terbentang di kehampaan. Bentuk dan ukurannya berbeda-beda. Dunia besar terbentang puluhan ribu mil dan sebanding dengan dunia kecil. Yang kecil hanya sebesar kepalan tangan. Ada begitu banyak sehingga orang bahkan tidak bisa melihat ujungnya. Mereka semua melayang dengan tenang, diam-diam memperhatikan Li Qingshan kecil di belakang rok. Li Qingshan mengerutkan kening. Ini tidak terjadi ketika dia datang. Kalau tidak, dengan tubuh besar rok, dia harus berkeliling. Namun jalan yang dia simpulkan adalah melaluinya secara lurus. Apakah kamu yakin tidak ada kesalahan dalam pemotonganmu? Gu Yanying bertanya. Ya, kata Li Qingshan, jutaan gunung ini sepertinya muncul begitu saja. Perhatikan baik-baik, apakah ada bintang yang hilang? kata Luo Hou Xiaoming. Li Qingshan menutup matanya dan membukanya lagi. Ada satu yang hilang. Mungkinkah ini? Ini hanyalah dunia yang hancur. Luo Hou Xiaoming berkata dengan lembut. Dia melihat tangannya dan wajahnya menjadi gelap. Apa yang menghancurkan dunia? Li Qingshan merasakan hawa dingin di hatinya. Dia memandang jutaan gunung dengan hati-hati. Seolah-olah ada monster menakutkan yang bersembunyi di balik salah satu gunung. Jangan khawatir. Kemungkinan besar itu adalah kematian yang wajar. Luo Hou Xiaoming memegang dagunya dan mengamati kematian alami. Li Qingshan bergumam pada dirinya sendiri. Dia telah mengalami dua dunia. Meskipun ukurannya berbeda, mereka memberinya perasaan bahwa mereka sudah ada sejak lama. Dia tidak berpikir bahwa dia akan melihat kematian dunia dengan matanya sendiri. Segala sesuatu datang dan pergi. Bahkan dunia tidak bisa ada selamanya. Ia memiliki kelahiran dan kematiannya sendiri. Dalam kehampaan ini, ada bintang yang berjatuhan setiap saat. Tidak ada yang perlu dikejutkan. Tetapi planet itu pada awalnya sangat jauh dari sini. Li Qingshan mengerutkan kening karena bingung. Makanya saya yakin itu kematian yang wajar. Kematian suatu dunia bukanlah sebuah ledakan yang terjadi secara tiba-tiba. Sebaliknya, seperti semua hal lainnya, ia perlahan-lahan runtuh dan hancur. Biasanya berlangsung lama. Setelah tidak bisa lagi berlabuh di kehampaan, kekuatannya akan meledak ke arah yang acak. Siapa yang tahu kemana perginya? Saya mengerti. Li Qingshan menghela nafas. Meski ini kebetulan, dalam perjalanan yang begitu jauh dan langit berbintang yang begitu luas, benar-benar tidak bisa dianggap suatu kebetulan. Dia menatap, mayat, yang sangat besar itu. Dia menemukan bahwa benda itu tidak diam. Bahkan gunung terbesar pun bergerak lambat, dan tidak ada yang tahu di mana ia akan berhenti. Angin kencang bergema di antara pegunungan, seolah dunia sedang bernapas berat. Medan magnet berfluktuasi antara kuat dan lemah, terus berubah. Itu seperti jiwa yang menolak untuk bubar. Salah satu dari dua objek ini awalnya berada tinggi di langit. Tempat bawah tanah. Pada saat ini, mereka menyatu dan menjadi sangat kacau. Meteorit yang tak terhitung jumlahnya terbang ke segala arah. Semakin kecil meteoritnya, semakin besar meteoritnya. Sebaliknya, kekuatan serangannya malah lebih besar. Bahkan seorang kultifator besar pun tidak akan mampu menandinginya. Bagaimanapun, itu adalah kekuatan langit dan bumi. Bahkan sisa kekuatan pun tidak bisa dianggap remeh. Sepertinya kita hanya bisa mengambil jalan memutar. Bu Yanying bertanya, Tetapi King San, begitu kamu menyimpang dari jalurnya, apakah kamu masih dapat menemukan jalan yang benar? Jalan memutar ini akan membawa kita puluhan juta mil. Dunia yang membusuk ini jelas bukan dunia kecil. Tanah tebal telah runtuh seluruhnya dan menyebar, mengisi kekosongan sejauh jutaan mil. Jalan memutar sederhana akan memakan waktu puluhan juta mil. Sulit mengatakannya. Li King San menggelengkan kepalanya sedikit. Sepanjang perjalanannya, dia terus-menerus menemukan posisi bintang-bintang. Itu bukan karena dia tidak punya hal lain yang lebih baik untuk dilakukan, tetapi karena dia harus terus-menerus memperbaiki jalurnya sesuai dengan peta bintang. Jika dia mengambil jalan memutar seperti ini, semua usahanya sebelumnya akan sia-sia. Tidak ada koordinat yang jelas dalam kehampaan, dan semua bintang tampak sama. Dia mungkin tidak dapat menemukan jalan yang benar dan tersesat sepenuhnya dalam kehampaan. Aku bisa mengecilkan tubuhku dan menjalaninya, kata Gu Yanying. Ming kecil, bagaimana menurutmu? Li King San bertanya. Apapun yang terjadi, kita harus menggunakan cara tercepat untuk meninggalkan area ini secepat mungkin. Ekspresi Luo Hou Xiao Ming serius. Mengapa? Sebaiknya kamu tidak mengetahuinya. Ming Luo kecil tersenyum, membuat orang bergidik. Kalau begitu mari kita lalui. Gu Yanying menarik napas dalam-dalam. Kunpeng secara bertahap menyusut hingga lebar sayapnya hanya 3000 meter. Jika ditempatkan di dunia lain, ia akan tetap menjadi makhluk besar. Namun, dalam kehampaan yang luas, ukurannya bahkan lebih kecil lagi. Ia melebarkan sayapnya dan terbang menuju pegunungan. Pada saat itu, dia menggunakan kekuatan Kunpeng. Dia bertarung melawan kekuatan magnet yang ada di mana-mana sambil mengumpulkan angin kencang untuk menangkis meteorit yang terbang ke arahnya. Namun, yang paling berbahaya bukanlah meteoritnya, melainkan pecahan ruang angkasa yang besar dan kecil. Bentuknya seperti pecahan kaca dan hampir seluruhnya transparan. Bahkan Kunpeng harus menghindar dengan hati-hati, dan kecepatannya sangat terpengaruh. Ekspresi Luo Ho Xiaoming menjadi semakin serius, tapi dia tidak mengatakan apapun. Dia menata pemandangan sekitarnya dengan bingung. Ketika dia mendekati gunung yang membentang ribuan mil, Li Qingxian menutup matanya dan mengulurkan tangannya. Namun, dia tidak merasakan kekuatan bumi. Apakah karena terlalu kecil dan tidak bisa dianggap sebagai bumi? Namun, gunung terbesar di sini hanya sebesar ini. Tidak mudah untuk menemukan gunung sebesar itu di sembilan negara, dan gunung itu jelas merupakan bagian dari gunung bawah tanah. Dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan bumi, dan kekuatan itu semakin kuat. Itu seperti sebuah panggilan. Dia tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Apa yang menunggunya di depan? Lihat ke sana. Kata-kata Gu Yanying memecah kesunyian. Li Qingxian dan Luo Ho Xiaoming mengikuti pandangannya dan melihat sebuah bangunan besar yang dipahat di gunung. Meskipun gayanya berbeda dari sembilan negara, dan rusak parah, mereka masih bisa melihat suasana megahnya. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dibangun oleh manusia biasa. Itu pasti sekte yang besar. Li Qingxian menghela nafas. Pavilion manusia tidak dapat dilestarikan sama sekali. Bahkan para kultifator pun berakhir seperti ini, apalagi manusia. Hem, saya masih bisa melihat tata letak formasi pelindung. Tampaknya telah ditelan magma. Hah, ada seseorang di sana. Oh, itu patung batu. Gu Yanying samar-samar melihat sosok di puncak gunung. Dia terbang mendekat dan menyadari bahwa itu adalah patung batu. Bentuknya seorang wanita, dengan alis dan rambut. Itu sangat hidup. Itu bukan patung batu. Ia mengubah dirinya menjadi batu dalam upaya melarikan diri. Huff, bodoh sekali. Jika ia membunuh dirinya sendiri lebih awal, ia akan memiliki peluang untuk memasuki siklus reinkarnasi. Luo Ho Xiaoming tampak menghina. Ketika dunia menurun sampai batas tertentu, hubungan dengan enam jalan reinkarnasi akan terputus. Namun, orang normal tidak akan mengetahui hal ini. Li Qingshan dan Gu Yanying kemudian menyadari keputus asaan di wajah wanita itu. Dia memahami dengan jelas bahwa ini hanyalah perjuangan sebelum kematian. Kekosongan tersebut tidak hanya akan menelanki spiritual, namun juga akan menelan jiwa. Apa gunanya mengubah tubuh menjadi patung batu? Gu Yanying berkata, mungkin dia juga sedang menunggu seseorang. Li Qingshan menatap wajah wanita itu dan tidak bisa berkata-kata. Gu Yanying berkata, Maafkan aku. Tidak apa-apa. Namun sembilan negara tidak mudah dihancurkan. Saya pikir skala dunia ini tidak lebih kecil dari sembilan negara. Apakah menurut Anda akan ada harta karun yang tertinggal? Li Qingshan merasakan panggilan kekuatan bumi menjadi lebih kuat. Ketika dunia hancur, ki spiritual akan menyebar. Segala sesuatu yang melekat padanya juga akan mati. Luo Ho Xiaoming memikirkan adegan itu lagi. Di tanah berwarna merah darah, seorang anak, di bawah bimbingan ibunya, menembak bintang dengan ketapel. Astronomi mengambang. 1249 Wajah Luo Ho Xiaoming pucat saat dia menekan dadanya. Dia telah memorbankan seluruh kekuatannya untuk menyelesaikan serangan karma, tetapi ingatan ini tidak dapat dihapus. Meskipun dunianya kecil, ada triliunan makhluk hidup di dalamnya. Kehancuran dunia dan kematian seluruh makhluk hidup tanpa alasan atau nilai apapun, semua karena kejahatannya yang tidak beralasan. Bahkan 12 dewa iblis dari domain iblis tidak akan melakukan hal seperti itu. Mereka hanya akan memperluas domain iblis, menyebarkan ideologi mereka, dan membalikan kebaikan dan kejahatan. Kejahatan semacam ini, bahkan dewa iblis tidak dapat menandinginya, sangat besar sehingga tidak terasa nyata, seperti jatuhnya bintang. Tapi jalan Asura bukanlah domain iblis, itu adalah salah satu dari tiga jalan kebaikan dalam enam jalan reinkarnasi, dan Asura bukanlah dewa jahat. Dunia dihadapannya seolah dihancurkan olehnya, jutaan gunung menekan dadanya, membuatnya sulit bernapas. Ming kecil, ada apa? Li Qing San bertanya dengan heran. Luo Ho Xiaoming melambaikan tangannya dengan lemah. Li Qing San tiba dihadapannya dalam satu langkah dan melayangkan pukulan. Ledakan. Sebuah meteorit terbang hancur, hampir menghancurkan Luo Ho Xiaoming menjadi pasta daging. Dengan kondisinya saat ini, meski dia tidak mati, dia akan terluka parah. Li Qing San juga terkejut, dia mundur setengah langkah, dia merasakan darahnya mendidih, kekuatan meteorit ini terlalu kuat, dia menundukkan kepalanya dan bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Luo Ho Xiaoming mengucapkan terima kasih dengan susah payah. Saat ini, Kun Peng telah meninggalkan gunung, ia masuk lebih dalam kepegunungan, terdapat gunung terapung di sekelilingnya, angin astral dan gaya magnet menjadi lebih kacau dan ganas. Kun Peng juga harus terus-menerus mengubah postur tubuhnya, mengepakkan sayapnya, mengendalikan angin astral, dan melawan gaya magnet. Dia mengendalikan angin atmosfer untuk menangkis medan magnet. Dia tidak lagi punya waktu untuk memperhatikan Li Qing San, Rahu, dan Little Ming di punggungnya. Li Qing San mengangkat Luo Ho Xiaoming, membuka sayap angin, sambil menyerap angin astral, dia menghindar bola balik di punggung Kun Peng, ketika dia tidak bisa mengelak, dia menggunakan medan gaya bumi untuk berubah. Arah meteorit. Satu-satunya hal yang patut disyukuri adalah kekuatan bumi semakin kuat. Ini memberinya pasokan kekuatan hidup yang tiada habisnya. Melihat wajah Luo Ho Xiaoming yang putus asa, Yang Kai berkata, Seolah-olah dia telah kembali ke keadaan sebelum kelahirannya kembali, dia bertanya dengan sengaja, Jika kamu dapat bertahan hidup dalam kehampaan, mengapa kamu tidak tinggal di sini saja dan bercocok tanam di sudut terpencil selama beberapa ribu tahun? Kekuatanku seharusnya sudah pulih saat itu. Kita milik dunia. Itu bukan milik kehampaan. Manusia dapat bertahan hidup di akar rumput dan kulit pohon. Energi spiritual adalah sumber daya yang sangat diperlukan, jadi dia harus memilih dunia yang cocok. Ini lebih penting dari apapun. Semakin tinggi level suatu makhluk hidup, semakin dekat kekuatan yang dimilikinya dengan asal. Namun, semakin dekat kekuatannya dengan asal, semakin sulit untuk menyerap dan mengubahnya. Bagi para kultifator, kekuatan spiritual setara dengan makanan bagi manusia. Bahkan jika beberapa makhluk berbakat dapat melepaskan diri dari kebutuhan akan makanan dan menyerap sinar matahari seperti tanaman, hal itu tetap tidak semudah dan secepat menyerap kekuatan spiritual secara langsung. Saya mengerti. Jika kamu kembali ke alam asura, kekuatanmu akan pulih lebih cepat. Kata Li Qingshan, wilayah asura jauh lebih besar dari sembilan provinsi, dan kehendak dunia bahkan lebih kuat. Sebagai putra kesayangan alam asura, dia bisa menerima keuntungan yang tak terbayangkan. Itu benar-benar merupakan berkah dari surga. Jika aku kembali sebelum pulih sepenuhnya, aku akan mendekati kematian. Namun, jika aku bisa mendapatkan beberapa asura field lagi, itu akan sangat berguna. Luo Hou Xiaoming ragu-ragu sebelum mengajukan permintaan langkah. Setelah saya kembali ke sembilan provinsi, saya akan membantu Anda mendapatkan beberapa. Li Qingshan dengan murah hati menerima permintaan tersebut dengan mengorbankan orang lain. Lagi pula dia akan pergi ke provinsi naga untuk membunuh putra mahkota Siking. Ketika saatnya tiba, dia bisa memberi pelajaran kepada orang tua dan muda. Mendapatkan kembali beberapa asura field akan menjadi hal yang mudah. Luo Hou Xiaoming memikirkannya, tapi bukan berarti tidak ada harta karun di sini. Karena angin atmosfer dan medan magnet masih ada, mungkin terdapat sum-sum angin surgawi dan kutub magnetik bumi yang jahat. Mereka dapat digunakan untuk menempah harta karun misterius bawaan. Fragmen dunia ini juga sangat berharga, namun sayang sekali kami tidak dapat mengumpulkannya sekarang. Harta karun misterius bawaan. Li Qingshan sangat tertarik. Sum-sum angin surgawi. Apakah itu benar-benar ada? Saya selalu berpikir itu adalah sebuah legenda, dan saya bahkan berusaha keras untuk mencarinya. Gu Yanying juga sangat tertarik. Kipas lipat bioknya dari masa lalu sudah tidak dapat digunakan, dan dia kebetulan kekurangan kipas baru. Kedua benda ini ada di dunia, seperti garis keturunan di bawah kulit. Mereka hanya akan muncul ketika dunia runtuh dan dunia luar runtuh. Jelas, mereka tidak akan ditemukan secara normal. Namun begitu, garis keturunan, diekstraksi, dunia akan mengalami kemunduran lebih cepat. Kalau begitu, bukankah kita berada di dalam gudang harta karun? Lagi pula dunia ini sudah mati, jadi kita bisa mencari mayatnya. Mata Li Qingshan bersinar terang. Dia merasa meskipun ruangan itu berbahaya, bukan berarti tidak ada pertemuan yang tidak disengaja. Tetapi aku menyarankanmu untuk tidak menyimpang terlalu jauh dari jalurnya, dan kamu juga tidak boleh tinggal di sini terlalu lama. Ini bukan tempat yang aman. Luo Hou Xiaoming tidak mengatakan apapun pada awalnya karena dia tidak ingin mereka tinggal terlalu lama. Dia bergumam pada dirinya sendiri, mungkin ada hal seperti itu di dunia sebesar ini. Sesuatu seperti itu. Tidak perlu dipikirkan lagi, masih ada jejak sum-sum angin surgawi dan kutub magnet iblis bumi, dan masih banyak lagi. Benda-benda itu tidak mempunyai aura sama sekali, dan walaupun hanya ada sedikit, kita hanya bisa mempunyai kesempatan untuk menemukannya dengan menghancurkan gunung-gunung ini, atau mungkin tidak ada sama sekali. Namun jika kita dapat menemukannya, itu akan sangat bermanfaat. Sayang sekali kami terlalu lemah sekarang. Ketika Luo Hou Xiaoming berbicara tentang sum-sum angin surgawi dan kutub magnet iblis bumi, dia masih terlihat sangat tenang. Dia telah menghancurkan dunia yang tak terhitung jumlahnya, jadi dia tentu saja tidak akan terlalu tertarik dengan barang umum ini. Namun ketika dia menyebutkan hal-hal itu, dia masih menunjukkan sedikit ketertarikan. Li Qingshan berkata dengan cemas, kamu bilang itu sangat hidup, tapi apa sebenarnya itu? Gu Yanying tiba-tiba mengingatkannya, hati-hati di depan. Sejumlah besar meteorit melesat, besar dan kecil, jumlahnya mencapai puluhan ribu. Jika yang lebih besar mendarat di sembilan provinsi, mereka bisa langsung meratakan gunung Buddha Agung. Membunuh beberapa petani besar dalam jumlah kecil akan sangat mudah. Area yang mereka cakup begitu luas sehingga Kunpeng pun tidak bisa mengelak. Ia hanya bisa mengumpulkan angin astral dan bersiap menghadapinya secara langsung. Ekspresi Li Qingshan serius, dia menyilangkan tangannya membentuk lingkaran, mengaktifkan sepenuhnya medan kekuatan bumi. Gravitasi takasat mata menarik dan menarik, membuat beberapa meteorit terbang jauh, dan beberapa saling bertabrakan. Tidak hanya melindungi dirinya dan Xiaoming, tapi juga melindungi Kunpeng di bawah mereka. Luoho Xiaoming menghela nafas, jika aku tidak melihatnya dengan mataku sendiri, aku benar-benar tidak akan percaya bahwa ini adalah sesuatu yang bisa dilakukan oleh Raja Iblis. Li Qingshan melihat tangannya sendiri. Meskipun seni iblis-iblis sapi selalu mulus, kali ini, dia benar-benar melampaui level biasanya. Kemungkinan besar itu disebabkan oleh pengaruh kekuatan duniawi itu. Dia curiga itulah yang dibicarakan Luoho Xiaoming, jadi dia berbicara tentang kekuatan yang dia rasakan. Kamu benar-benar bisa merasakan tanah kehidupan di sembilan surga. Luoho Xiaoming tercengang. Berapa banyak seni dan teknik dewa yang dia miliki. Kekuatan bumi adalah sejenis sumber energi. Tanah kehidupan dari sembilan langit, apakah itu? Setelah sekian lama, Li Qingshan akhirnya mendengar dua kata, sembilan surga, lagi. 1250 Luoho Xiaoming berkata, itu sejenis tanah. Tidak ada spiritualitasnya, dan tidak bersinar juga. Nyatanya, tampilannya tidak ada bedanya dengan tanah biasa. Namun ia dapat tumbuh tanpa henti sehingga dinamakan tanah hidup. Bagaimana dengan sembilan surga? Li Qingshan bertanya. Bahkan dalam kehampaan yang kosong dan sunyi ini, hal itu membuat hatinya membara karena gairah. Tidakkah kamu ingin melampaui sembilan surga? Itu adalah dunia pertama di antara 10 ribu dunia. Legenda mengatakan bahwa 3 ribu dunia terpisah dari tempat itu. Oleh karena itu, tanah hidup juga dikenal sebagai asal muasal bumi, sehingga secara kolektif dikenal sebagai tanah hidup sembilan surga. Luoho Xiaoming berkata, Menurut Anda, kemana arahnya? Jika kita belum menyimpang terlalu jauh dari jalur kita, kita berangkat sekarang. Bukankah kamu bilang ingin meninggalkan area ini secepat mungkin? Jika saya bisa mendapatkannya, risikonya akan sepadan. Baiklah, tidak jauh di depan. Jaraknya kurang dari 100 ribu kilometer dari jalur tersebut. Li Qingshan menutup matanya dan menyimpulkan. Dalam kisaran ini, pada dasarnya tidak perlu khawatir tersesat. Luoho Xiaoming berkata dengan tulus, Kamu benar-benar pria yang beruntung. Namun dengan cara ini, tidak perlu dengan sengaja mengumpulkan astral wind pit dan earth fin magnetism. Sebaiknya kita bisa menemui mereka di perjalanan, tapi jika tidak, lupakan saja. Heh, inilah kekuatan. Li Qingshan menghitung rutenya lagi, menggambar busur panjang di kehampaan, yang tercermin di mata Kunpeng. Kunpeng dengan lembut mengepakkan sayapnya, meluncur menjauh. Cahaya mistik menerangi segalanya. Li Qingshan melambaikan tangannya, dan potongan cangkang mendalam penyuruh tersebar, menerangi beberapa ratus gambar di sekitarnya. Matanya tidak setajam mata Kunpeng. Namun kelebihannya adalah tidak terhalang oleh penglihatan, sehingga lebih mudah baginya untuk mencari apa yang diinginkannya. Benar saja, tidak lama kemudian, hembusan angin aneh terlihat. Ia tidak menari dengan liar seperti hembusan angin biasanya. Sebaliknya, ia mempertahankan bentuk tertentu, seperti ular ramping, dengan kilau perak samar. Jika seseorang mengamatinya dengan cermat, mereka akan menemukan bahwa itu adalah sumber hembusan angin menderu di sekitarnya. Sum-sum angin surgawi. Tapi bagaimana cara mendapatkannya? Gu Yanying bertanya. Angin astral biasa sulit dikendalikan. Apalagi sum-sum angin astral ini. Aku ingin tahu apakah cincin sumeru bisa menahannya. Apakah saya harus menelannya langsung? Luo Ho Xiaoming membentak. Kalau begitu, perjalanan kita berakhir di sini. Cincin sumeru Anda levelnya terlalu rendah. Tidak mungkin itu mengandung astral win essence. Jika Anda bisa mempercayai saya, saya akan melakukannya. Anda dapat menggunakan tas kian kun saya. Saat dia berbicara, dia menepuk kantong kain di pinggangnya. Kantong kainnya terlihat sangat biasa, dengan lingkaran merah sebagai segelnya. Bentuknya seperti kantong uang anak-anak. Li Qingshan ingat bahwa dia telah mengambil peluru darinya. Pasti ada banyak barang bagus di dalamnya. Li Qingshan menggosok tangannya, sepertinya dia siap membunuh dan merampok. Luo Ho Xiaoming tidak bisa diganggu olehnya. Qingshan, berhentilah main-main. Cepat tarik sum-sum angin timba langit ke atas. Sambil mendesak, Gu Yanying memerintahkan Kunpeng untuk sementara bersembunyi di cekungan gunung untuk menghindari penembakan meteorit. Rupanya, dia benar-benar tergoda. Baiklah. Li Qingshan mengulurkan tangannya ke arah sum-sum angin astral. Medan kekuatan bumi sekali lagi menunjukkan efek ajaibnya. Sum-sum angin astral tidak bisa lepas dari gaya gravitasi tak berbentuk. Mengalir seperti ikan di kail dan ditarik. Bahkan sum-sum angin astral pun terpengaruh. Bagaimanapun, Kunpeng hanyalah hantu. Ada batasan jumlah angin astral yang bisa dikendalikannya. Sekarang setelah mereka memiliki perisai ini, mereka tidak perlu khawatir lagi. Awalnya, mendekati pusat angin astral yang ganas sudah menjadi hal yang sulit. Bagaimanapun, rok hanyalah bayangan, dan angin astral yang dapat dikendalikannya ada batasnya. Sekarang, dengan perisai seperti itu, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Luo Hou Xiaoming membuka tas Qiankun. Li Qingshan melambaikan tangannya dengan kuat, dan sum-sum angin astral mengalir ke dalam tas. Dia menghela nafas lega. Ini memang barang bagus. Saya ingin tahu seperti apa gaya magnetik iblis bumi itu. Luo Hou Xiaoming membuka kantong langit dan bumi, dan Li Qingshan melambaikan tangannya dengan kuat, dan esensi angin kekuatan surgawi mengalir ke dalamnya. Dia menghela nafas lega. Ini benar-benar barang bagus. Saya ingin tahu seperti apa medan magnet iblis bumi itu. Namun, dalam perjalanan berikutnya, mereka bahkan tidak melihat sum-sum angin astral, apalagi kekuatan magnetik bumi. Hal ini membuatnya menyesal. Menurut Luo Hou Xiaoming, saat dunia hancur, sum-sum angin astral dan kekuatan magnet iblis bumi juga akan hilang. Ada banyak pecahan dunia yang melayang, dan tidak akan meleleh karena kehampaan. Namun, karena hal inilah bahkan Tas Kian Kun tidak dapat menyimpannya. Mungkin hanya dunia lain yang bisa melahap dan mencernanya. Li Qingshan bertanya dengan rasa ingin tahu, kamu mengatakan bahwa setiap momen dalam kehampaan adalah dunia yang sedang dihancurkan. Kalau begitu, seharusnya ada pecahan dunia di mana-mana. Namun, kami sudah terbang jauh-jauh ke sini, tapi kenapa kami belum melihat satu pun bagiannya? Selain itu, meskipun keruntuhan dunia akan menyebabkan kis spiritual menghilang, sejumlah besar tanah dan bebatuan tidak akan hilang tanpa alasan. Kami juga belum melihat adanya meteor. Hal-hal yang tidak dapat dicerna oleh kehampaan secara alami akan dicerna oleh hal-hal lain. Hindari binatang pemakan, Gu Yanying bertanya. Kamu bahkan pernah mendengar tentang binatang pemakan kekosongan. Dengan kultifasimu, kamu benar-benar berpengetahuan. Gu Yanying tersenyum dan berkata, aku bahkan pernah melihat bola mata binatang pemakan kekosongan. Mayat raja dari alam hantu lapar pernah menggunakannya untuk menyerang sembilan negara. Itu menyegel wilayah yang luas dan hampir dilahap oleh alam hantu lapar. Luo Hou Xiaoming berkata dengan pasti, itu pasti diperoles secara kebetulan. Bahkan Void Deforing Beast terlemah pun bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh Kors King Belaka. Li Qingshan juga mengenang kehancuran pertempuran itu. Itu adalah pertama kalinya dia berhubungan dengan enam jalan reinkarnasi. Dia tersenyum dan berkata, jika kita bisa membunuh dua Void Deforing Beast lagi dan bermain dengan beberapa bola mata, itu akan lebih baik lagi. Semoga saja kutukanmu tidak menjadi kenyataan. Binatang pemakan kekosongan Void Deforing Beast adalah pemulung kehampaan. Mereka bisa melahap apa saja, dan pecahan dunia adalah makanan favorit mereka. Tidak akan lama lagi akan ada lebih banyak binatang pemakan hampa yang tertarik ke sini. Ayo cepat ambil tanah hidup di sembilan surga dan pergi. Kun Peng terbang ratusan ribu mil lagi dan berhenti, menatap gunung kecil yang jauhnya sepuluh ribu mil. Meskipun Gu Yanying dan Luo Hou Xiaoming tidak memiliki kemampuan untuk merasakan kekuatan bumi seperti yang dimiliki Li Qingshan, mereka masih dapat memastikan bahwa tanah hidup dari sembilan surga ada di sana. Gunung kecil bukanlah sesuatu yang istimewa, tetapi dalam radius sepuluh ribu mil, tidak ada gunung lain, bahkan tidak ada satu pun meteor. Untayan sum-sum angin astral surgawi melingkari gunung, mengubah kehampaan menjadi lautan angin astral. Baik itu gunung atau meteor, semuanya hancur menjadi debu. Di lautan angin astral, ada bintik-bintik cahaya yang berkedip dan bergerak tanpa pola apapun. Mereka sama sekali tidak terpengaruh oleh angin astral, namun mereka tidak pernah meninggalkan gunung kecil itu. Dari jarak yang begitu jauh, Li Qingshan sudah bisa merasakan aura monster itu menyebar. Itu adalah efek paling langsung dari daya tariknya. Titik cahaya ini pastilah magnet jahat bumi yang disebutkan oleh Luo Hou Xiaoming.